Tenang saja, ini sudah ada notifikasinya bahwa rapat ini akan di live stream ya. PPI Talks di siang hari ini bisa diakses di Youtube kita, di PPI United Kingdom. Kita sambil menunggu seluruh peserta masuk ke dalam ruangan, saya ingin menyapa teman-teman yang ada di sini, boleh ditulis di kolom chat. Apa kabar semuanya sehat? Semoga dalam keadaan baik, sehat di tengah kondisi, terutama yang di London ya, kita membaca berita tentunya memang kasusnya sedang meningkat. Semoga sehat semua, boleh tahu ini dari mana aja, ini teman-teman yang sudah hadir di sini, Bapak Ibu yang terhormat, boleh menulis di kolom chatnya kita ramaikan. PPI UK Talks series kali ini dengan tema Masa Depan Calon Peneliti Pasca Peleburan Lembaga Penelitian Kedalam Badan Riset dan Inovasi Nasional di Indonesia. Saya sudah lihat nih, makin banyak yang masuk, boleh ditulis di kolom chatnya, pengen kenalan sama seluruh peserta yang ada di sini, karena FYI, yang sudah mendaftar itu hampir, bukan hampir, sudah 500 peserta gitu ya, bahkan ada yang mau mendaftar lagi, tapi tidak bisa masuk karena memang sudah melebihi kapasitas. Sekarang sudah 75 peserta yang sudah di dalam. Wah sudah ada chat nih dari Pak Bayu Aryawan, dari PPS S2 Peternakan Universitas Halu Oleo Kendari. Wow, Kendari, luar biasa. Di Indonesia sekarang sedang pukul berapa Pak? Waktu Indonesia Kendari itu berarti masuk waktu Indonesia tengah ya? Sekarang sudah jam, kalau di waktu Indonesia Barat sekitar jam 9 malam ya? Oh iya betul, jam 10 malam sekarang. Luar biasa mengikuti PPUK Talk Series ini meskipun malam-malam ya? Wah ada yang dari Tuban, dari Bandung. Mantap. Dari Tangerang Selatan, siap Pak Irfan. Yang lain dari mana ini? Sehat mbak dari Kyushu University. Alhamdulillah sehat. Wah saya mendapat informasi, ini saya baru cek juga Pak Herlambang sudah hadir. Terima kasih banyak Pak Herlambang sudah hadir. Ini narasumber kita juga teman-teman. Pak Herlambang ini adalah dosen fakultas hukum UGM. Yang juga merupakan anggota Akademi Ilmuwan Muda Indonesia. Terima kasih banyak Bapak. Dari mana lagi nih? Dari, oh ini penyebutannya saya salah nih. Rurki India. Benar nggak itu Pak Randy? Wah dari Belfast juga. Ada dari Aceh, Tamiang. Dari Malang. Wah arek Malang ini. Cukup beragam sekali ya tamu kita dan peserta yang akan mengikuti PPUK Talk Series. Kita masih tunggu mungkin sampai beberapa menit lagi teman-teman. Sejauh ini sudah 92 yang hadir. Mungkin teman yang mendaftar juga bisa diajak untuk segera masuk ke dalam ruangan. Karena kita akan segera berdiskusi bersama-sama di PPUK Talk Series kali ini dengan membahas topik yang hangat sekali diperbincangkan di media dan juga tentunya di kalangan peneliti dan calon peneliti tentunya. Para pelajar yang tengah menempuh studi. Baik S2 maupun S3. Tidak hanya dari Inggris saja. Tapi karena ini memang kita undang seluruh publik ini. Kita mendapatkan banyak sekali antusiasme dan respon yang positif. Terutama juga dari rekan-rekan kami PPI Jerman, PPI Jepang, dan juga PPI Amerika yang telah hadir di sini untuk nantinya memberikan tanggapan kepada pemaparan yang akan disampaikan di sore hari ini. Halo salam sehat. Saya dari Jakarta. Oh ada Ibu Endang. Ada juga dari Sulawesi Barat. Majene. Wow Pak Syamsu Alam. Dari Bogor juga ada nih Pak Bagus. Luar biasa. Ini yang dari Brinnya sendiri ada nih. Rame nih nampaknya nih. Belum absen di sini. Wah. Dari mana nih lagi nih Pak Surya Mahdi. Oh siap Pak Surya Mahdi. Selamat datang Bapak. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Bapak Surya Mahdi ini merupakan Senior Lecturer in Strategy di University of Bristol, Inggris. Terima kasih Bapak sudah hadir. Saya sampai belum memperkenalkan diri nih teman-teman. Tak kenal mengkata sayang. Perkenalkan nama saya Nadia Atmaji. Saat ini dari perwakilan PPI UK yang menjadi MC di acara kesempatan kali ini. Dan saya saat ini tengah menempus tuh di S2 di Digital Media UCL. Baik. Kita akan memulai sejenak. Sesaat lagi. Mungkin kita mau mengecek teman-teman panitia apakah narasumber sudah lengkap. Teman-teman bisa diinformasikan ya kepada teman-temannya yang tidak berhasil untuk masuk ke dalam Zoom. Karena memang sudah melebihi kapasitas. Bisa diberikan informasi bahwa acara ini live stream di YouTube kita ya. PPI United Kingdom. Langsung saja di search di YouTube nanti akan muncul. Dan saya ingin menyambut juga kepada Bapak Profesor Munadi. Selaku Adlikbud KBRI di London. Telah hadir juga di sini. Terima kasih banyak Bapak atas kehadirannya. Semoga semua di sini dalam keadaan sehat ya teman-teman. Terhindar dari COVID dan penyakit apapun. Jadi kita bisa berdiskusi dengan positif di momen kali ini. Dan teman-teman kalau sudah hadir. Sudah ingin bertanya. Nanti juga kami akan membagikan chat di chat. Yaitu link untuk bertanya ya. Bisa dimasukkan pertanyaannya di situ. Sehingga kita bisa dengan mudah memoderasi pertanyaannya. Kami ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Profesor Hendro Wicaksono. Selaku nantinya akan memberikan tanggapan. Bapak akan mewakili menjadi panelis dari PPI Jerman. Betul ya Pak ya. Terima kasih banyak Bapak atas kehadirannya. Luar biasa sekali kita akan bersama-sama berdiskusi untuk membahas soal bagaimana masa depan dari peneliti. Terutama juga kita di sini banyak yang beraspirasi menjadi peneliti. Terima kasih Bapak Hendro. Iya Pak, siap. Kita tunggu sebentar lagi. Boleh diramaikan lagi teman-teman kolom chatnya ini. Tadi sudah banyak yang bilang kalau dari Bogor, dari mana lagi tadi? Kendari. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Desra Percaya selaku duta besar. Kami tercinta di London yang selalu mendukung kegiatan kami. Selalu hadir ya Pak ya di setiap kegiatan ya Pak. Jika memang ada bisa hadir, Bapak pasti hadir. Terima kasih Pak Desra dan juga Kang Oki Erlivan selaku ketua PPI UK. Sudah hadir juga ya Kang Oki. Terima kasih Pak Desra. Apa kabar Pak? Semoga sehat ya Pak ya. Sebuah kehormatan juga nih kehadiran Bapak duta besar di sini ya. Terima kasih Pak. Baik. Sepertinya sudah sebentar lagi kita... Oke, saya mendapatkan informasi. Kita bisa mulai sekarang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Inggris Raya. Saat ini pukul 2 siang. Dan juga selamat malam waktu Indonesia Barat. Dan selamat malam juga untuk teman-teman yang ada di Jepang. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dan terutama juga yang terhormat. Profesor Dr. Khairul. Selaku atas pendidikan dan kebudayaan KBRI London. Bapak Desra Percaya, selaku Duta Besar Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Dr. Laksana Trihandoko, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. Yang terhormat Dr. Surya Mahdi, Senior Lecturer in Strategy University of Bristol. Yang terhormat Dr. Herlambang Wira Traman, dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Yang juga merupakan anggota Akademi Ilmu Muda Indonesia. Dan juga panelis yang terhormat Dr. Miftahul Huda, Graduate School of Engineering, Nagoya University. Yang terhormat Profesor Dr. Inhendro Wicaksono, Profesor Industrial Engineering, Jacobs University. Dan juga yang terhormat Bapak Hanif Farastama Yoga, Graduate Student, Penn State University. Dan juga tentunya yang terhormat Oki Erlivan Sampurno, selaku Ketua PPI UK. Beserta juga perwakilan dari PPI Jerman, PPI Jepang, Permias, dan PPI Cabang yang hadir di acara kali ini. Izinkan saya membuka acara kali ini. Saya Nadia Atmaji, selaku dari PPI UK yang menjadi MC kali ini. Dan kita akan mendengarkan bersama-sama di awal mula ini adanya sambutan oleh Ketua PPI UK 2021-2022, Mas Oki Erlivan Sampurno. Kepada Kang Oki, waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman semua yang sedang mengikuti pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama Bu Dayo, dan salam kebijakan. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Desra Perkaya, selaku Ketuta Besar Indonesia untuk United Kingdom dan juga Republik Irlandia. Kepada yang terhormat, Bapak Trihan Doko, selaku Ketua BRIN. Kepada yang terhormat, Prof. Dr. Hairl Munadi, selaku Atase Pendidikan dan Budayaan KBRI London. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Herlambang Wiratman, selaku dosen FHUM. Dan juga kepada yang terhormat, Bapak Dr. Surya Mahdi, senior lecture dari University of Bristol. Dan kepada yang kami cintai dan kami banggakan, seluruh rekan-rekan dari pengurus BPIU dan juga para hadirin yang hadir pada hari ini. Dan juga ada Mbak Sastia, selaku Ketua I-4, Ketua Umum I-4 Indonesia. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat tahun baru kepada semua peserta yang hadir pada hari ini. Semoga tahun ini kita bisa menjadi lebih baik dan juga bisa mendapatkan banyak inovasi, mengkreasikan banyak hal-hal yang luar biasa di tahun 2022 ini. Dan pada hari ini memang menjadi sebuah acara yang sangat spesial, karena kita kehadiran Bapak Trihandoko, selaku Ketua BRIN, dan yang memang saat ini sedang hangat-hangatnya mengenai nasib peneliti Indonesia ke depan. Memang temanya agak sedikit memantik, tentunya agar ini menjadi suatu hal yang bisa kita diskusikan nanti dalam keperjalanannya. Tapi memang ini menjadi sebuah berita yang luar biasa, karena kita sebagai para akademisi yang ada di luar negeri ini, tentunya tidak asing lagi dengan istilah penelitian. Dan memang kita yang ada di luar negeri menjadi salah satu gada terdepan yang akan menjadi tonggak sejarah bangsa di kemudian hari. Namun sejarah itu perlu kita definisikan. Bagaimana cara kita membuat sejarah? Apakah melalui riset? Apakah melalui bisnis? Apakah melalui politik? Atau melalui hal-hal yang lain-lain? Dalam hal ini memang penelitian ini menjadi sesuatu yang menjadi hal yang menarik, karena dalam dunia-dunia barat seperti di Amerika, di Eropa, dan juga seperti di Jepang dan negara-negara maju lainnya, penelitian menjadi suatu sentrifugal, menjadi suatu hal yang menjadi frontrunner dalam sebuah negara agar dia bisa menjadi maju dan juga mempromot produksi-produksinya ke beberapa negara-negara lainnya. Dan kita baru saja mendengar beberapa minggu yang lalu, sebenarnya sudah dari tahun kemarin, bahwa Vietnam telah berhasil membuat mobil listrik pertamanya, dan itu sudah dipasarkan ke dalam pasar Amerika, disebut dengan VinFast. Dan ini juga tentunya, saya juga sedikit menelan ludah gitu ya, kenapa Vietnam, kenapa bukan Indonesia. Tapi tentunya hal ini akan menjadi menarik, karena akan kita bahas di sini, kira-kira arah perkembangan riset ke depan, outputnya akan seperti apa. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya beberapa tokoh dan juga pakar di sini, akan menambahkan kekayaan dari diskusi pada hari ini. Demikian dari saya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Oki untuk sambutannya, untuk memulai diskusi kita kali ini. Namun kita ada baiknya untuk menyanyikan Indonesia Raya terlebih dahulu, sebelum kita melanjutkan kembali, kepada tim operator dipersilahkan untuk memutar Indonesia Raya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Bapak Desra Percaya, selaku Duta Besar Indonesia di Inggris. dipersilahkan kepada Bapak Desra Waktu dan Tempat. Mohon izin Bapak. Mohon izin Bapak masih di-mute. bisa dibantu teman dari tim operator untuk unmute Bapak Desra. terima kasih. Terima kasih. Baik. 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 Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Senang sekali mengetahui bahwa mahasiswa Indonesia dan saintis yang ada di Indonesia memiliki semangat yang tinggi untuk melakukan curah pendapat, brainstorming, acara seperti ini. Terima kasih banyak, Kang Oki. Kerjasama pendidikan tinggi dan riset merupakan salah satu prioritas kerjasama antara Indonesia dan Inggris. dan sebagai catatan juga bahwa kedua negara memiliki MOU on Research and Innovation yang ditandatangani pada tahun 2020 oleh Medristek Indonesia dan juga Menteri Research dari Inggris. Jadi kesepakatan pada tingkat negara, kedua negara sudah ada. Dan kami juga di Inggris ada beberapa kegiatan ataupun beberapa institusi yang mendorong upaya untuk memajukan riset antara kedua negara. ada Yuki Cis, kemudian juga ada teman-teman yang melakukan riset di AstraZeneca di General Institute seperti Mbak Karina, ada juga Mas Indra, ada Mbak Santi, ada Mas Bagus, banyak sekali. Dan saya pikir ini kesempatan yang sangat baik acara ini mendatangkan Kepala BRIN, Dr. Laksana Trihandoko. Teman-teman ini sangat haus sekali dengan perkembangan terakhir di Indonesia, Pak Ketua. Kemudian juga sebagai inisiatif dari PPI yang responsif dan juga selalu mengikuti apa yang terjadi perkembangan di Indonesia. Jadi mereka juga ingin dengar langsung. Dan terakhir mungkin Mbak Nadia bahwa Inggris itu kan boleh dikatakan center of excellence. Jadi pada level pemerintah sudah ada MOU, kemudian juga banyak sekali student ataupun scientist yang belajar di Inggris. Oleh karena itu hal yang wajar, teman-teman yang sedang belajar di Inggris, saya yakin juga yang di negara-negara lain, ini kemana nih kalau mereka pulang? Kemarin juga saya ketemu misalkan dengan Mbak Karina. Karina, are you going back home to Indonesia? Dia senyum-senyum saja. Kemudian juga dengan beberapa scientist yang lain, pertanyaannya mungkin mudah-mudahan nanti Pak Laksana bisa menjawab juga, kok kayaknya ekosistemnya yang masih perlu di improve lebih baik. Mungkin ini salah satu alasan kenapa teman-teman scientist, kenapa teman-teman BPI sangat haus akan informasi, haus akan tahu lebih banyak perkembangannya di Indonesia. Dan saya yakin dengan adanya penjelasan langsung, ada dialog dan interaksi dengan Dr. Laksana Trihandoko dan juga beberapa narasumber seperti Pak Herlambang, Pak Surya Mari, insya Allah bahwa teman-teman juga tetap memiliki komitmen, tetap memiliki keinginan untuk berkontribusi bagi majunya Indonesia. Terima kasih sekali lagi Mbak Nadia atas penjagaan acara ini dan juga atas undangan kepada saya dan kalau diizinkan saya akan ikut sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja diizinkan Pak untuk sampai akhir sebuah kehormatan untuk kami, Bapak bisa menghadiri acara ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan acara berikutnya yaitu sambutan dari Profesor Khairu Munadi selaku Addikbud, KBRI London. Waktu dan tempat dipersilahkan Bapak. Terima kasih Mbak Nadia. Yang terhormat dan saya muliakan Bapak Deput Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Inggris merangkap Irlandia, Bapak Dr. Desra Percaya. Kemudian yang saya muliakan juga Dr. Laksana Trihandoko selaku Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional yang juga menjadi salah satu narasumber pada acara kita di hari ini. Salam kenal Pak Laksana, selamat datang secara virtual di London. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama ke depan dapat bersilahaturahmi dengan kami di sini, semuanya di London. Kemudian yang saya hormati juga dua narasumber lainnya, Bapak Dr. Herlambang dari Fakultas Hukum Universitas Kejamada, juga Bapak Dr. Surya Mahdi dari University of Bristol. Kemudian yang saya cintai dan banggakan teman-teman PPI di mana saja berada, saya melihat acara hari ini juga kolaborasi yang sangat baik sekali, dari PPI UK, PPI Jerman dan PPI Jepang. Serta Permias kalau tidak salah. Tentunya terkhusus kepada Mas Oki dan teman-teman di PPI UK yang telah berinisiatif untuk melaksanakan acara yang sangat penting ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya dan Salam Kebajikan. Ibu Bapak, rekan-rekan sekalian, menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Bukita Besar tadi, dalam konteks negara-negara maju kita mengetahui bahwa secara umum, negara-negara maju memperlakukan apa yang kita sebut kebijakan berbasis bukti, ataupun evidence based policy. Dan juga negara-negara maju ini bertumpu pada ekonomi berbasis inovasi yang berkelanjutan, atau innovation based economy. Jadi tidak lagi fokus pada kapitalisasi sumber daya alam semata. Nah, untuk bisa terselenggaranya evidence based policy dan innovation based economy, tentu dibutuhkan ekosistem riset dan inovasi yang kuat. Yang di dalamnya tentu saja terdiri dari banyak elemen yang relevan, seperti misalnya infrastruktur riset, kemudian sumber daya manusia, yaitu peneliti ataupun peneliti riset, kemudian mekanisme pendanaan, tata kelola, dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks kita Indonesia, agar tidak terlalu jauh tertinggal dengan negara-negara maju, tentu sudah banyak effort yang dilakukan yang dalam konteks sekarang berkomunasi pada lahirnya sebuah undang-undang yang kita kenal dengan Undang-Undang Sisnas Iptek, yaitu Undang-Undang No. 11 tahun 2019. Nah, dalam undang-undang ini, sepanjang yang kita cermati, salah satu amanatnya adalah terbentuknya sebuah agensi yang menaungi sebanyak lembaga penelitian, pengembangan, ataupun penggajian dan penerapan, atau sering kita dengar dengan libang jirap di bawah naungan pemerintah untuk dikonsolidasikan menjadi sebuah agensi di bawah BRIN, yang tentu saja untuk tujuan mendapatkan hasil yang efektif dan efisien, serta bisa lebih terstruktur dalam membangun kemandirian riset bangsa kita. Nah, dalam hemat kami, dalam upaya konsolidasi ini, tentu saja ada dinamika yang harus dihadapi dan diselesaikan secara bersama. Seperti misalnya masalah organisasi dan tertaklola, dan yang barangkali beberapa waktu ini sangat hangat kita ikuti adalah masalah konsolidasi sumber daya manusia, yaitu para peneliti itu sendiri. Nah, kita mengikuti polemik beberapa waktu lalu, misalnya ada pemberhentian kerja dari beberapa lembaga. penelitian seperti di tembaga biologi molekular agemen dan batan dan lain-lain, yang saya kira ini patut menjadi perhatian bersama. Dan untuk konteks ini, saya kira acara pada hari ini sangat relevan tentu saja, sehingga hal ini bisa dicarikan win-win solution, apalagi pada hari ini berhadir Bapak Kepala Brin secara langsung, mungkin nantinya bisa memberikan perspektif yang lebih jelas. Dan tentu saja pandangan daripada narasumber dan panelis akan memperkaya hasil-hasil diskusi itu nantinya. Tentu saja kita berharap dalam sebuah ekosistem riset dan inovasi, keberadaan sumber daya peneliti itu sangat penting dan strategis, dan kita berharap dari kegiatan pada hari ini, mudah-mudahan didapatkan semacam rumusan ataupun rekomendasi yang nantinya bisa menjadi salah satu solusi dalam menghadapi integrasi beberapa pusat riset maupun sumber daya manusia yang ada. Saya kira sejauh memberikan kontribusi yang positif, kita semua berkomitmen untuk meneruskan ataupun menyampaikan isu-isu yang nanti dihasilkan dari rumusan ini, mudah-mudahan bisa menjadi perhatian para pemangku kepentingan yang terkait di Indonesia. Saya kira demikian dan kita berharap dengan keikutsertaan teman-teman dari berbagai belahan dunia, saya kira nanti bisa juga berbagi sharing bagaimana misalnya pelaksanaan riset ataupun skema inovasi maupun pemberdayaan peneliti di negara masing-masing, apakah di UK barangkali, di Jerman, di Jepang, dan di Amerika Serikat, sehingga ini juga dapat memperkaya solusi yang barangkali nanti ditawarkan. Akhir kata, selamat berdiskusi, semoga menghasilkan yang terbaik untuk bangsa kita, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof Khairul Munadi atas patah dua patah katanya. Kepada seluruh teman-teman yang sudah ada di dalam ruangan Zoom ini, sekali lagi saya mengingatkan bahwa acara ini di livestream juga di YouTube PPE UK. Selain itu juga kepada teman-teman yang nantinya pada saat diskusi ingin bertanya, bisa mengajukan pertanyaannya tersebut ke link, kami akan membagikannya di kolom chat. Nanti bisa klik di link tersebut dan menaruh pertanyaan di situ. Nantinya moderator dan juga tim Panitia akan memilih pertanyaan yang paling relevan tentunya untuk didiskusikan. Jadi langsung saja nanti ketika sudah di-share pertanyaannya, sudah di-share linknya bisa dituliskan pertanyaannya. Selanjutnya kita langsung saja menuju ke acara diskusi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator. Untuk acara diskusi kita kali ini yaitu Mbak Amirah Kaca, yang merupakan mahasiswa S3 Public Policy di Oxford University. Saat ini ia juga merupakan Executive Director di Trust Advisory Group, dan juga Advisor of the House of Representatives di DPR juga ya Mbak Kaca ya. Baik, kita langsung saja berikan waktu dan tempat kepada Mbak Amirah Kaca, selaku moderator diskusi PPUK Talk Series kali ini. Oke, terima kasih banyak atas perkenalan dan juga kesempatan yang diberikan, yang kami hormati. Pak Desa percaya, dubes kami. Pak Hairul sebagai atlet boot. Lalu Pak Laksana Trihandoko, Kepala BRIN, dan juga para narasumber, Pak Surya dan Pak Herlambang. Dan para panelis, Pak Pemustahul Huda dan Pak Hendro, dan juga teman-teman PPUK, PPI Jepang, PPI Jerman, Permia, serta para PPI Cabang. Perkenalkan, nama saya Amirah Kaca, Wakil Ketua Bidang Sosial dan Politik dari PPUK, dan akan menjadi moderator untuk acara diskusi masa depan calon peneliti pasca peluburan lembaga penelitian ke dalam BRIN. Terima kasih banyak atas antusiasme dan semangat dari para peserta untuk mengikuti sesi dialog publik hari ini. Tadi kami sudah mendengar ya dari Pak Hairul terkait usaha Indonesia dalam mendorong perbaikan tata kelola dan eksosistem riset dan juga inovasi di Indonesia dengan disahkannya UU SISNAS IPTEC, ditindaklanjuti dengan Perpres nomor 78 2021 dan pembentukan BRIN. Lalu setelah terbentukannya badan ini, kita lihat adanya usaha untuk integrasi lembaga-lembaga penelitian seperti BPPT, LIPI, Lapan Batan, dan yang terakhir LBN Eikman. Dan dalam proses transisi tersebut muncul berbagai macam reaksi dan juga debat mengenai kebijakan ini dan bagaimana transisi ini bisa benar-benar mendukung tata kelola dan pembentukan ekosistem riset yang lebih baik untuk Indonesia. Untuk karena itu, tentunya bagi para peneliti dan juga karena PPIUK banyak sekali calon-calon peneliti, banyak pertanyaan yang muncul. Antara lain, bagaimana sih strategi dan taktik BRIN untuk mendorong program riset dan inovasi di Indonesia? Dan apa motivasi dari peluburan-peluburan lembaga riset ini ke BRIN? Bagaimana masa depan dari ekosistem riset dan inovasi di Indonesia serta future career dari para peneliti di Indonesia pasca peluburan ini? Dan apa saja tantangan dan kesempatan bagi para peneliti untuk membangun karir penelitian mereka di Indonesia? Dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kami sangat senang sekali bisa langsung kehadiran Bapak Laksana Trihandoko sebagai kepala BRIN, sebagai salah satu tokoh pengambil kebijakan kunci terkait isu ini. Lalu kita juga akan membahas juga ya, bagaimana perbandingan strategi riset dan inovasi di Indonesia dengan di negara lain? Apa saja lesson-turn yang Indonesia bisa ambil dari negara-negara ini? Dan bagaimana juga para peneliti bisa mengambil peran di proses kebijakan dan juga menjadi driving force untuk mendorong kebijakan yang memang pro sains dan juga teknologi? Nah, untuk mengeksplore pertanyaan ini, kita juga kehadiran Pak Surya Mahdi dari University of Bristol sebagai pakar kebijakan sains dan teknologi, juga Bapak Herlan Banggura Traman dari UGM sebagai juga perwakilan ALMI atau Akademi Peneliti Muda Indonesia. Dan kita juga kehadiran panelis dari Jepang, Jerman, dan juga Amerika Serikat. Di sini ada Bapak Hendro Caksono dari Jacobs University Bremen dan Pak Mifatul Huda dari Nagoya University. Sebelum memulai, saya akan mereview alur diskusi hari ini. Kita akan selesai pada pukul 4 waktu Inggris Raya atau pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Dan masing-masing pembicara akan memberikan 15 menit paparan yang akan dilanjutkan oleh tanggapan dari tiga panelis selama 7 sampai 10 menit. Lalu kita akan ada sesi tanya-jawab dengan para peserta. Dan untuk ini saya akan menampilkan link untuk bisa dapat mensubmit pertanyaan di sesi tanya-jawab nanti, yaitu bit.ly slash qnadiskusibrin. Nanti juga akan ditulis di chat. Nah, bagi yang belum pernah menggunakan platform ini, link ini bisa digunakan untuk mensubmit pertanyaan maupun meng-upvote pertanyaan. Jadi pertanyaan yang paling banyak vote-nya itu kemudian besar yang akan kami pilih untuk dibahas di sesi tanya-jawab. Baiklah, untuk segera memulai acara diskusi ini, dan sebelum saya mempersilahkan Pak Kepala, saya ingin memperkenalkan profil beliau terlebih dahulu. Jadi, Pak Tihan Doko ini sudah menjadi Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan sebelumnya menjadi Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, atau LIPI. Beliau sudah berkarir di LIPI sejak tahun 2002, dimulai sebagai Kepala Grup Fisika Teori dan Komputasi, dilanjutkan juga sebagai Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik, dan sampai akhirnya menjadi Kepala LIPI ya, Pak. Dan latar belakang pendidikan dan kelion beliau ini di Fisika. Jadi, S1 beliau Fisika di Kumamoto University Jepang, dan S2-S3 di bidang Fisika Partikel Elementor Teoretic di Hiroshima University Jepang. Jadi, ala teman-teman PPI Jepang ini, Bapak alumni PPI Jepang ya. Pak Doko juga memiliki pengalaman yang panjang, bahkan sebagai seorang ilmuwan ya, dengan berbagai scientific awards, seperti menjadi senior fellow IEEE, memiliki berbagai macam patent, dan memiliki highly decided paper di bidang Fisika, dan berbagai publikasi ilmiah lainnya. Jadi, kita bisa lihat beliau memiliki pengalaman yang panjang ya, baik sebagai scientist maupun menjalani karir manajemen di bidang tata kelola riset. Baiklah, untuk segera melanjutkan acara, saya ingin mempersilahkan Pak Handoko untuk bisa dapat memberikan paparan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ingin sekali didengar oleh teman-teman di sini. Silahkan. Mohon izinnya Pak ya, saya ingatkan kalau 15 menit sudah mau selesai. Ya. Terima kasih Mbak Amira, sudah bisa didengar ya. Sudah bisa didengar ya, oke. Jadi, terima kasih Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Mohon maaf, saya baru sampai. Tadi saya masih ada pertemuan dengan Pak Pratik ya. Selamat malam semuanya, mungkin ada yang selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya akan menyampaikan sedikit paparan ya, mungkin karena waktunya tidak banyak, saya akan cepat saja. Jadi, bisa lanjut. Jadi, saya akan menjawab secara singkat ya, mengapa sih kita perlu BRIN gitu ya. Itu nomor satu kan, yang selalu jadi pertanyaan semuanya gitu ya. Problem apa di Indonesia ini sehingga kita harus melakukan seperti itu? Kenapa kita tidak bisa melakukan seperti UKRI? Empat tahun yang lalu ya. UKRI itu adalah proses integrasi, funding agency di dunia yang terbesar sebelum BRIN. Kalau teman-teman saya bilangnya begitu di luar ya. Nah, BRIN ini yang terbesar sekarang. Nah, itu adalah karena kita itu punya dua problem. Dua problem utama, yang pertama adalah dominasi riset oleh pemerintah yang terlalu besar. Nah, dominasi riset ini ditambah problem kedua, ini sumber dayanya yang punya pemerintah itu diacar-acar di 74 Kementerian Lembaga. Jadi, sudah kontribusi swasta rendah yang punya pemerintah pun diacar-acar. Sehingga tidak kita masing-masing itu kritikal lemasnya sangat rendah, tidak mampu kita menjadi fasilitator apalagi enabler gitu ya. Bagi pihak yang lain untuk bisa masuk riset ya. Aktivitas yang memang high risk dan high cost gitu ya. Nah, jadi dengan konsolidasi yang sudah kita lakukan inilah kita diharapkan untuk bisa menjadi enabler, fasilitator supaya swasta bisa segera masuk gitu ya. Tanpa harus melakukan investasi yang besar dan meminimalisir risiko. Kira-kira begitu ya. Jadi, sehingga nanti pada akhirnya kontribusi swasta itu dominan. Jadi, itu sebenarnya KPI dari BRIN. Jadi, bukan membuat riset BRIN jadi bagus, itu standar. Tapi KPI utama kami adalah itu. Memperbaiki rasio kontribusi swasta pemerintah terhadap belanja riset nasional dan aktivitasnya. Lanjut. Jadi, kalau kita bicara strategi ya untuk setelah ada BRIN, atau strategi apalagi yang kita bisa lakukan gitu ya. Yang pertama tentu regulasi. Dan di sini ada banyak, saya tulis ya, ada banyak. Tapi yang penting adalah sebenarnya kita sekarang itu sudah memiliki semua regulasi yang memadai untuk mendukung riset dan inovasi. Meskipun sebagian itu baru tahun lalu gitu ya. Jadi, belum kelihatan efeknya gitu ya. Yang terakhir 2020 ya. Dua tahun yang lalu ya. Maksud saya misalnya ya. Tapi secara umum, hampir semua regulasi yang perlu dan ada, biasa ada di berbagai negara maju itu sudah kita miliki saat ini ya. Ya, itu yang paling penting. Tapi regulasi ini, regulasi pendukung itu, kalau saya bicara dari sisi manajemen, itu hanya bermanfaat kalau kita sudah melakukan. Karena regulasi itu pasti basisnya itu insentif-insentif berbasis fiskal. Itu kalau sudah melakukan aktivitas baru bisa dapat. Nah, bagaimana kita bisa mendorong yang belum, yang akan mulai. Nah, itu yang harus dilakukan oleh executing agency seperti BRIN. Karena yang punya sumber daya adalah executing agency. Itu mengapa juga kita bentuk BRIN itu sebagai policymaker di satu sisi, tapi juga executing agency. Karena kalau policymaker saja, dia tidak punya cukup instrumen untuk melakukan fasilitasi. ya, karena kita masih kritikal masih rendah tadi. Nah, dua hal yang kemudian kita lakukan sebagai executing agency, yang bisa memberikan fasilitasi dorongan untuk pelaku usaha itu memulai. Mulai melakukan riset. Nah, itu adalah yang pertama itu adalah terkait dengan infrastrukturnya. Infrastruktur itu termasuk di situ ada SDM. Jadi, karena kritikal kita masih rendah, jadi sudah SDM dan infrastruktur yang kita sudah konsolidasi itu, itu yang kita buka sebagai open platform. gitu ya. Dan sebenarnya praktek ini sudah kita lakukan waktu saya di Liby. Kita sudah cobakan setiap tiga tahun yang lalu. Jadi, bagaimana infrastruktur yang sudah dimiliki dengan SDM-nya, termasuk para diaspora yang sudah kita rekrut setiap tiga tahun yang lalu itu, itu bisa dipakai semua orang. Jadi, sesimpel itu. Kalau perlu dipakai for free. Kalau itu kolaborasi, nanti tinggal relasi B2B-nya yang kita buat. Relasi B2B-nya secara umum yang kita buat adalah, kalau gagal ya nggak apa-apa. Sama-sama loss ya nggak apa-apa. Karena riset ya banyak gagalnya, itu nggak masalah. Tapi kalau berhasil, itu kita lisensi kembali. Nah, itulah bagian dari lisensi yang mungkin total dari total 20% saja yang berhasil. Itu lisensi itu yang kita kembalikan ke negara sebagai bentuk pengembalian atas investasi untuk fasilitasi ini tadi. Jadi, seperti itu. Dan itu bisa, itu yang kita sebut sebagai bentuk platform, kalau untuk infrastrukturnya bisa dicek di elsabrin.go.id. Lanjut. Nah, kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah, ya, itu terkait dengan manusianya. Karena yang paling penting untuk ekosistem input, input untuk riset itu ada tiga, SDM unggul, infrastruktur, dan anggaran. Nah, kita sudah selesaikan infrastruktur, berikutnya baru bisa masuk SDM. Mengapa harus infrastruktur dulu? Itu pengalaman dari angkatan saya, angkatan didikannya Almarhum Eyang Habibie. Jadi, kalau kita hanya orang tanpa infrastruktur, itu tidak akan kemana-mana. Karena mendidik orang, kemudian tidak diberi mainan, itu tidak jadi apa-apa. Kurang lebih seperti itu. Jadi, harus infrastruktur dulu. Begitu infrastruktur sudah cukup lumayan, itu baru kita bisa panggil diaspora. Diaspora akan bisa, misalnya, kalau saya bicara diaspora, sebenarnya tidak hanya diaspora, tapi juga anak-anak PMDSU, pokoknya sudah S3. Nah, itu sebabnya, kemudian kita juga mengembangkan yang kita sebut sebagai program talenta riset dan inovasi nasional. Bagaimana kita bisa mendidik riset masa Jepang. Secara sistematis, by system. Jadi, bagaimana supaya adik-adik ini, generasi kita ke depan bisa menjadi riset, tapi memang sistemnya ada. Kalau selama ini kan sistemnya tidak ada. Kalaupun ada yang berhasil, itu hanya perjuangannya sendiri. Nah, itu kita mulai dari anak mahasiswa. Kalau riset itu memang dari mahasiswa. Kemudian dari S2-S3 per riset, selain ada PMDSU, kemudian kita ada program postdoc. Selama ini belum pernah ada postdoc. Habis itu ada visiting researcher. Sebelum nanti mungkin sebagian mau jadi PNS, mau jadi PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang maksimal kontrak 5 tahun, dan seterusnya. Dan di print, mereka itu tidak akan pensiun di print, kalaupun yang jadi PNS misalnya. Tapi mereka hanya mungkin 15 tahunan. Selalu saya sampaikan, setelah 15 tahun, kalian akan kita redistribusi ke kampus. Mengapa begitu? Karena itulah bagian dari redistribusi knowledge. Karena pada saat itu diharapkan mereka sudah memiliki jejaring yang kuat, memiliki secara kepakaran sudah mature, sudah matang. Sehingga di tempat yang inferior sekalipun, tidak ada peralatannya pun, dia bisa bawa mahasiswanya untuk melakukan riset. Karena dia tahu harus pakai alat di mana, jejaringnya ada di mana, dan seterusnya. Sebaliknya kalau anak diaspora langsung terjun ke tempat yang inferior, tidak apa-apa. Itu sudah pasti mati putuh. 99 persen, saya pastikan. Jadi itu yang kita tidak ingin terjadi. Tentu tidak semua akan jadi riset beneran. Karena mungkin passionnya berubah dan sebagainya, itu pun tidak problem. Karena mereka itulah yang akan jadi agen-agen hilirisasi, agen-agen entrepreneurship berbasis teknologi masa depan di negara kita. Jadi itulah mengapa skema-skema ini yang kita buat. Lanjut. Kemudian yang sudah kita lansir berikutnya adalah bagaimana kita mekanisme pendanaan. Jadi kita ada skema fasilitasi dan pendanaan, mulai dari pusat kolaborasi riset semacam Max Planck Institute, sehingga kita bisa membentuk pusat riset yang swasta, yang beneran swasta. Yang swasta tetapi masih ada bantuan pemerintah ke situ. Kemudian juga ada research grant untuk sailing days, untuk hari layar, supaya bisa pakai kapal riset, bisa riset di atas laut, misalnya. Kemudian juga ada uji klinis, kemudian nanti mungkin juga akan ada uji bibit tunggul, baik untuk pertanian maupun pertanian. Selain juga ada ekspedisi, kalau mau ekspedisi, juga ada akuisisi pertanian lokal, startup, dan seterusnya. Itu bisa dicek di pendanaan minusrisnov.brin.go.id. Lanjut. Nah ini mungkin yang semua juga ingin tahu, yang terakhir ya. Ini terakhir. Jadi bagaimana dengan kasus di Ekman? Ya kan? Mungkin yang banyak yang tanya kan? Itu ribut aja itu. Jadi perlu saya sampaikan bahwa Ekman itu selama ini ada unit proyek ya, dibawah Cambridge Tech. Dan dibawah BRIN juga, sampai bulan lalu. Dan sebagai unit proyek, padahal dia mendapatkan ABBN itu tidak bisa dibenarkan. Dan itu menimbulkan masalah juga bagi para periset di dalamnya, khususnya yang BNS ya, karena dia jadi tidak bisa mendapatkan finansialnya. Nah untuk memasakkan masalah itu, ya ingin kita lembakakan saja. Sesimpel itu. Nah bagaimana dengan periset yang bukan BNS misalnya? Nah sebenarnya kita sudah menyiapkan beberapa mekanisme memakai skema yang tadi saya sampaikan di manajemen talenta riset dan inovasi itu. Jadi ada skema apa? Jelas ASN itu ada. Yang baik yang BNS maupun PPPPK. Kemudian ada skema asisten beriset juga untuk mahasiswa aktif. Karena kita bisa berikan riset asistensi plus dia bisa kita berikan bantuan studi untuk S2, S3, P-riset. Misalnya di FKUI. Tapi risetnya tetap di pusat riset biologi molekular EGMAN. Nah jadi itu memang yang kita berikan. Dan seharusnya dengan semua skema ini tidak perlu ada yang berhenti. Tapi kita tidak memaksa kalau memang mau berhenti ya tidak apa-apa. Kan kita tidak boleh memaksa juga. Tetapi seharusnya skema ini bisa dipakai semua orang. Untuk usia berapapun. Nanti bisa dicek sendiri skema itu. Bahkan teman-teman di sini pun bisa memanfaatkan skema-skema yang tadi ada. Saya sampaikan ya ada webnya manajemen talenta tadi. Mungkin nanti paparannya akan kita bagi di sini di chat ya kalau boleh. Kemudian untuk aktivitas risetnya. Nah memang pusat riset di print itu saya fokuskan untuk riset. Selama ini pusat riset itu tidak fokus riset. Mereka campur antara layanan sama riset. Selalu sudah bekerja sebagai per-riset. Padahal cuma pelayan, cuma operator. Ya itu penting juga. Tapi tentu itu berbeda dengan riset. Dan kita tidak bisa membuat indikator kinerja riset untuk mereka. Jadi ini harus clear. Jadi itu sebabnya untuk yang layanan itu memang kita fokuskan ke tim yang berbeda. Karena kalau kita ingin yang riset itu ya riset saja. Supaya bisa fokus ke riset tidak diganggu dengan layanan. Misalnya layanan uji virus, layanan WGS, ngecek WGS dan sebagainya. Itu kan bisa dilakukan tim yang tersendiri sebenarnya. Justru karena kita ingin per-riset itu fokus. Karena apa? Karena di print itu memang ada indikator kinerja per-riset dan grup riset yang cukup tinggi. Memang itu sudah saya biasakan kalau di Libi sudah tiga tahun yang lalu. Dan di print kita akan mulai tahun ini. Supaya per-riset itu termotivasi. Karena kalau riset tanpa kompetisi itu ya jadi sampah pasti. Jadi kurang lebih seperti itu Mbak Amirah ya. Saya enggak tahu ini sudah 15 menit ya kayaknya. Sebelum ditegur jadi saya mungkin ya saya pikir sampai di sini nanti kalau ada pertanyaan saja. Terima kasih saya kembalikan ke Mbak Amirah. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Tadi pas 15 menit. Jadi kalau boleh saya rangkum tadi ya. Sebenarnya keberadaan BRIN ini memang untuk masalah yang paling ingin disolve itu adalah memperbaiki rasio suasana dan pemerintah dari sisi riset. Dan regulasi memang sudah cukup memandai dalam beberapa tahun belakangan ini. Tapi akan lebih bermanfaat kalau ada implementasi melalui insentif dan disintentif. Dan karena itu peran BRIN di sini sebagai policy making agency sekaligus executing agency ini sangat penting untuk membentuk hub kolaborasi dan enabler. Dan ada tiga tahap ya. Pertama pembangunan infrastruktur. Yang kedua ini yang menjadi perhatian dari para calon peneliti dan para peneliti ini adalah strategi ya manajemen talenta untuk meningkatkan kapasitas dan mobilitas untuk redistribusi pengetahuan di kampus maupun sebagai entrepreneur. Saya tunggu untuk aku ke BRIN. Lalu ya lalu-lalu pendanaannya. Tadi kita juga mendapatkan klarifikasi ya terkait LBMA Eikman ya. Dan tadi sudah dijelaskan juga ada beberapa skema yang diharapkan bisa memfasilitasi para SDM dalam transisi tersebut. Baiklah terima kasih Pak Andoko. Kalau begitu kita lanjut ke pembicaraan selanjutnya. Saya akan di chat ya. Oke selanjutnya saya mau mengundang Pak Surya Mahdi. Pak Ahreklin memperkenalkan nih. Pak Surya Mahdi ini adalah pakar kebijakan sains dan teknologi yang sekarang menjadi senior lecturer di University of Bristol Inggris. Nah latar belakang Pak Surya ini sebenarnya teknik dan sains juga nih. Master's in Physical Chemistry dari University of Nancy Prancis sebelum beralih ke Master's in Technology and Innovation Management dan juga PhD in Science and Technology Policy dari University of Sussex Inggris. Nah riset-riset Pak Surya ini sangat relevan. Karena meng-cover bagaimana mekanisme pengembangan dan konversi berbagai pengetahuan dan aset oleh para aktor untuk penciptaan inovasi. Jadi apa yang ingin dicapai Brin ini adalah risetnya Pak Surya. Dan pengalaman beliau juga banyak ya. Tidak hanya di akademisi tapi juga di industri. Baik industri farmasi dan berbagai posisi consulting. Dan juga memiliki pengalaman di sektor publik Indonesia juga. XBPPT ini Pak Surya nih. Jadi pengalaman baik di Indonesia dan di UK ini beliau akan bisa memaparkan nih. Bagaimana sih sistem riset dan inovasi di UK dikomparasikan dengan di Indonesia dan apa yang bisa kita pelajari dari UK untuk Indonesia. Untuk itu saya persilahkan Pak Surya untuk memberikan paparannya selama 15 menit. Mohon izin juga kalau nanti saya ingatkan ya kalau udah mau habis waktunya. Terima kasih atas kesempatannya ini. Boleh kira-kira saya share screen? Saya akan coba share screen. Selamat siang rekan-rekan yang ada di Eropa. Selamat malam rekan-rekan yang ada di Indonesia dan di Jepang. Terutama yang terhormat Bapak Duta Besar Indonesia untuk Inggris dan Republik Irlandia. His Excellency Bapak Dr. Desra Percaya. Yang terhormat para narasumber terutama Bapak Ketua Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak Laksanati Handoko. Yang terhormat narasumber Bapak Herlambang P. Wiratraman, Fakultas Hukum University of Gajah Mada. Kemudian para panelis yang saya cintai para hadirin sekalian. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PPI UK ini, pada Mas Oki, pada Mbak Amira, pada Mbak Nadia, pada Mas Hafiz yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara di mimbar ini. Pada kesempatan ini saya akan berbicara mengenai garis besar kebijakan inovasi di UK. Jadi garis besarnya saja. Terutama tentang konsep sistem inovasi yang berjalan saat ini di UK. Dan mungkin implikasinya terhadap kehidupan para penelitinya di UK. Harapan saya para pemirsa bisa membandingkan persamaan maupun perbedaan di antara sistem inovasi di UK dan di Indonesia. Terutama dari penjelasan Bapak Handoko sebelumnya tadi. Dan mengambil kesimpulannya sendiri. Pada kesempatan singkat ini saya hanya akan berbicara mengenai dua hal. Yang pertama adalah landasan dasar sistem inovasi di UK, beserta kebijakan inovasinya. Kemudian presentasi ini akan saya akhiri dengan pembahasan mengenai dampak sistem inovasi terhadap kehidupan penelitinya di UK. Sebelum saya memulai pembahasan saya, saya akan menjungung sedikit mengenai hal-hal ini. Yaitu yang pertama adalah makin kaburnya perbedaan antara riset dasar dengan riset terapan. Oke, sehingga menurut Profesor Magnus Gulbranson, kita tidak perlu membahas secara terpisah kegiatan antara apakah itu basic research, apakah itu applied research. At the end of the day, dua-duanya adalah research, adalah penelitian. Kemudian makin blur-nya apakah perbedaan, apakah ilmu pengetahuan itu membuat suatu teknologi tercipta, atau teknologi itu menarik sains untuk meneliti masalah tersebut. Hal itu sudah menjadi blur, sehingga hubungannya antara sains, teknologi, dan inovasi itu sangat ruwet. Jadi kita sebaiknya tidak perlu membedakan bagaimana sains itu terbentuk, teknologi itu terbentuk, atau inovasi itu terbentuk. Kemudian yang terakhir, yang juga penting di sini adalah apakah kita perlu membedakan antara sains dan teknologi policy dan industrial innovation policy. Menurut guru saya, Profesor Ben Martin di University of Sussex, sebaiknya kita tidak membedakan hal tersebut. Karena mau nggak mau, ketika kita membuat sains dan teknologi policy, itu ada hubungannya dengan innovation dan economic policy, dan sebaliknya. Jadi kesimpulan di sini adalah ketika saya berbicara masalah riset, itu tidak bisa dipisahkan kalau kita berbicara masalah inovasi juga. Dan saya juga tidak akan membedakan apakah dia inovator, apakah dia researcher, saya akan cuma bilang bahwa mereka adalah penelitian. Nah, kemudian, kalau kita mulai bicara masalah inovasi, dan berarti kita bicara masalah penelitian dan seterusnya, kalau kita bicara masalah inovasi, salah satu pertanyaan yang paling sering keluar dari para permirsa adalah sebetulnya gimana sih inovasi itu bisa diciptakan atau terbentuk? Menurut sintesa dari berbagai riset, inovasi itu terbentuk pertama kalau ada kebutuhan. Oke, kemudian kalau ada ilmu pengetahuan. Oke, ini yang Pak L.T. Handoko selalu bilang bahwa kalau ada tabungan ilmu. Tabungan ilmu di sini. Tapi itu juga belum cukup. Tapi itu juga belum cukup. Harus ada juga sumber daya. Oke. Kenapa salah satu di antara itu harus ada? Karena begini. Kalau sesatu aja tidak ada, misalnya ini begini. Kita ada kebutuhan. Kemudian kita juga ada resource. Tapi tidak ada knowledge-nya. Contohnya ini yang kalau ini saya coba, karena latar belakang saya ilmu science sama seperti Pak Handoko ini, saya coba menggunakan ilustrasi Newton color ini. Jadi kalau ditambah-tambahin ujungnya harusnya jadi putih. Satu tidak ada, kita misalnya punya problem, tapi kemudian kita punya resources, seperti kita bagaimana bisa memecahkan solusi dari persamaan Navier Stoke. Misalnya untuk membuat pesawat, supaya membuat pesawatnya supaya gampang. Tapi knowledge-nya belum ada. Knowledge-nya saat ini masih sampai aproksimasi. Inovasi di situ belum terlalu ada. Kalau kita punya knowledge, kita punya kebutuhan, tapi sumber dayanya atau infrastrukturnya tidak ada yang mau mendukung, itu juga tidak terjadi. Contohnya, in the past, itu adalah riset mengenai hidrogen storage. kemudian kita punya knowledge, kita punya resources yang sumber daya untuk mendukungnya, tapi kita tidak tahu ini mau dibuat apa. Itu juga akan tidak terjadi inovasi. Contohnya, aplikasi daripada nanoteknologi. Jadi untuk ada, untuk itu semuanya bisa ada, tiga-tiganya ini mesti ada. Kemudian, pada skala nasional, otomatis kita akan bertanya, gimana nih kalau caranya supaya kita bisa terus-menerus menghasilkan hasil, menghasilkan inovasi. Kita lihat dalam negara tersebut, apakah ada yang membutuhkan? Atau kalau untuk sesuatu yang masa depan, apakah ada orang-orang yang bisa melihat kira-kira ke depan masyarakat itu membutuhkan apa? Kemudian, apakah kita mempunyai tabungan ilmu yang banyak di negara tersebut, beserta sistem yang membuat ilmu tersebut, dan juga apakah kita ada agregat sumber dayar manusia yang mumpuni di situ, dengan infrastruktur penunjang, seperti financial institution dan sebagainya. minimal ke enam ini sebaiknya harus ada. Fungsinya pemerintah itu apa? Fungsinya pemerintah adalah mendirikan infrastruktur dan policy instrument, supaya apa? Supaya ini semua bisa bergabung dan membuat warna-warna ini semuanya bergabung menjadi suatu yang putih, di mana iklim inovasi itu terbentuk. Tampaknya kita sudah menemukan kuncinya ini. Kalau saya sudah menemukan kuncinya, saya mungkin sudah tidak duduk di sini lagi berbicara dengan Pak L.T. Handoko ini, saya sudah jadi bilioner. Karena ketika saya akan, apa namanya, saya sudah tahu, oh beginiin aja resepnya, toh nanti inovasi itu juga bakal ada. Namun demikian, inovasi maupun riset, itu unfortunately tidak mudah. Kenapa? Karena yang pertama adalah uncertain. Dengan kata lain kita tidak bisa meramal sebelumnya kalau kita nantinya bakal sukses atau tidak. Dan juga beresiko. Karena apa? Kalau kita gagal, bisa jadi kita bangkrut. Oke? Jadi sebaiknya gimana dong caranya supaya kita bisa beating ini? Karena kalau boleh saya ambil ilustrasi di sini, ini sama juga kayak main judi ini inovasi. Sama juga kayak main judi. Oke? Kira-kira di mana ini duit kita berikan? Nah, mungkin bagi yang biasa main judi atau gimana, saya nggak ngerti di sini. Itu adalah yang paling gampang adalah bagaimana kalau kita itu mengalokasikan dana ke semua bidang. Siapa tahu salah satunya ada yang berhasil. Oke? Namun demikian, unfortunately, hal ini tidak mudah dan bisa dikatakan mustahil. Kenapa mustahil? Karena ada yang saya sebut sebagai trilema kebijakan nasional. Yaitu begini. Kalau kita ingin fokus ke dua aspek, kita harus mengorbankan aspek yang satunya lagi. Bagaimana misalnya kita ingin istilahnya memas beraktif inovasi, aktif membangun istilahnya, aktif membangun tabungan ilmu di segala bidang. Dan pada saat yang sama, kita ingin supaya performance kita, prestasi kita di bidang riset dan inovasi itu juga tinggi. Kalau kita mau melakukan hal tersebut, unfortunately, biayanya akan mahal. Kalau kita ingin biaya murah, tapi kita ingin juga performa kita bagus, unfortunately, kita tidak bisa aktif di semua bidang. Kalau kita ingin aktif di semua bidang, tapi kita juga ingin biayanya murah, unfortunately, kita bakal suffer di inovatif performance kita. Kenapa? Seperti yang Pak Handoko tadi bilang, duitnya itu dibagi ke ratusan riset sistem dan ecek-ecek semuanya. Jadi hal ini susah. Makanya saya sebut trilema di paper saya. bagaimana cara Inggris mengatasi hal ini? Cara Inggris mengatasi hal ini itu sebetulnya konsisten antara baik pemerintah buruh, labor, atau pemerintah konservatif. pemerintah labor, dia akan konsentrasi terhadap bagaimana hasil riset itu prestasinya bagus, tapi juga inklusif ke semua bidang. Otomatis itu tidak affordable. Gimana caranya affordable? ya teksnya dinaikin, atau dan, bukan atau, dan minta sektor swasta masuk. Sedangkan kalau pemerintah konservatif, dia tetap ingin supaya inovation performance itu tinggi, tapi tidak mahal biayanya. Gimana caranya? Ya caranya dengan minta private sector involvement, atau kita hanya fokus ke industri-industri, atau riset-riset yang strategis. Ini jawan keduanya. Hasilnya kalau kita lihat, Inggris, kalau misalnya bisa dilihat, adalah termasuk negara yang spending R&D expenditure-nya tidak besar. Namun demikian, dari segi patent, dia termasuk yang besar. Juga dari segi impak dalam bidang citation, paper-paper yang dia keluarkan termasuk yang tinggi. Bahkan yang paling tinggi di 3-4 tahun terakhir. Bagaimana ini bisa terjadi? Dengan memberikan sistem yang diversify, di mana involvement daripada government itu minimal sekali. Dan mempercayakan kepada market dan kompetisi untuk turut campur dalam bidang penelitian. Jadi garis besar kebijakan IPTEC di UK adalah minimum keterlebiatan pemerintah. Jadi tidak ada seperti yang disebut grand project, or whatever, that depends bergantung kepada politikus pada saat itu. Yang antara lain adalah mempercayakan kepada pasar untuk menentukan arah IPTEC dan mengandalkan kompetisi untuk menjaga kualitas output dan pada saat yang sama menghemat biaya. Fokus kepada program-program ilmu pengetahuan dan teknologi yang meningkatkan kerjasama institusi-institusi perkaya. Jadi itu adalah landasan garis besar kebijakan ilmu pengetahuan teknologi di UK. Sekarang bagaimana ini implikasi terhadap kebijakan pemerintah ini terhadap riset komunitas? Yang pertama dilakukan adalah memastikan tersedianya berbagai macam program dan infrastruktur research sesuai dengan berbagai macam karakteristik dari peneliti. Istilahnya, yang mau main judi ini, yaitu kalau kita bilang peneliti adalah si pemain judi, yang mau main judi ini, kemampuannya macam-macam. Ada yang jago main judinya, ada yang online judinya, ada yang AI itu semuanya disediakan infrastrukturnya. Kemudian pada saat yang sama, juga pemerintah itu menjamin bagi yang menang, itu dia akan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari apa yang dia hasilkan. Dan pada yang sama, yang kalah, yang istilahnya tidak berhasil menang, atau tidak berhasil berprestasi dalam bidang riset, mereka itu tidak jatuh miskin. Masih bisa makan dan masih hidup. Itulah kebijakan yang disediakan oleh pemerintah Inggris terhadap riset komunitas. Implikasinya apa ini kepada peneliti? Implikasinya adalah, kita mesti sadar bahwa Inggris ini adalah sistem yang high mobility, dan staff turnover-nya itu tinggi. Jadi istilahnya sistem yang tidak ada pekerjaan for life. Mungkin Profesor di sini juga bisa didepak 3 bulan notice kalau dia itu tidak perform di riset excellent framework-nya. Saya sendiri di sini setiap 4-5 tahun dicek prestasi saya bagaimana. dengan kata lain, bagaimana yang bisa membuat peneliti sukses di sistem Inggris, sistem yang berdasarkan pasar dan berdasarkan kompetisi, adalah peneliti, dan sistem ini berdasarkan performance driven system, peneliti yang sukses adalah peneliti yang berjiwa entrepreneur. Apa yang disebut peneliti yang berjiwa entrepreneur? Peneliti yang bisa melihat kesempatan, yang bisa merubah kesempatan menjadi suatu ide riset yang besar. Kenapa begitu? Karena kalau kita tidak berprestasi, kita akan perish. Segini saja, paparan saya ini, bila ada pertanyaan, nanti bisa bareng-bareng dengan Pak Handoko, dan mungkin teman-teman peneliti di Indonesia bisa melihat sendiri, bisa mengambil kesimpulan sendiri, bagaimana ini sistem, apakah bisa diterapkan di Indonesia atau tidak. Tapi, seperti yang saya lalu saya bilang, di berbagai kesempatan ada tiga hal. Ada hal yang mungkin kita bisa contoh, ada hal yang bagaimanapun kita tidak bisa contoh, karena apa? Misalnya, sistem institusi di sini semuanya mapan. Dan Indonesia itu kita buat, jadi hal itu tidak bisa dicontoh. Dan yang ketiga, ada sistem yang sebaiknya jangan dicontoh. Misalnya, apakah sistem yang berdasarkan pasar dan berdasarkan highly competitive ini cocok untuk di Indonesia? Saya tidak tahu. Begitu saja. Terima kasih kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Surya ya. Tadi menarik sekali ya framework terkait trilema, apakah tadi mau affordable, mau broad, atau mau high performance. Dan kita tidak bisa have it all, harus pilih salah satu. Dan menarik sekali tadi bahwa ada perbedaan ya dari value politik dan ideologi terhadap, impact-nya terhadap strategi inovasi di Inggris. Tadi kalau labor mendorong tadi inklusif, dan performance tetap tinggi, tapi konsekuensinya ada, teksnya harus lebih tinggi, dan harus lebih banyak lagi dari private untuk bisa mendanai. Dan di sisi lain, kalau konservatif tetap ingin performance tinggi, tapi tidak mau menaikkan teks. Berarti harus memilih beberapa bidang yang harus difokuskan. Tapi dua-duanya tetap berimplikasi bahwa dibutuhkan diversified investment yang tidak terlalu besar dari sisi government, justru malah mengandalkan kompetisi dan meningkatkan kerjasama. Nah, karena itu implikasinya adalah ada suatu sistem ya, sistem game yang dibuat oleh pemerintah di mana peneliti sebagai, tadi ya, entrepreneur atau gambler yang harus mengambil risiko dan memilih, itu kalau menang bisa dapat reward sebagai insentif, tapi kalau kalah pun tidak akan bangkrut dan ada safety net agar mereka survive. Nah, jadi kalau teman-teman di PPUK ini yang sudah masuk ke dunia riset juga sudah merasakan ya betapa kompetitifnya dan benar-benar performance based bekerja sebagai peneliti di sini dan bagaimana kultur dan sistem seperti ini bisa relevan juga di Indonesia atau bagaimana apa yang lebih cocok di Indonesia kalau misalnya sistem ini tidak cocok dengan kondisi di Indonesia. Nanti kita diskusikan bersama dengan para penanggap dan juga di sesi tanya jawab. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Surya. Berarti sekarang kita masuk kepada pembicara ketiga, yaitu Pak Herambang. Saya perkenalkan terlebih dahulu, jadi Bapak Herambang Wiratraman ini merupakan dosen hukum konstitusional di Universitas Gajah Mada. Beliau memiliki spesialisasi riset di bidang konstitusional law, juga studi interdisiplineri antara hukum dan masyarakat, studi hak asesi manusia, dan juga kebebasan berekspresi. Nah, beliau mendapatkan sehariannya hukum dari Universitas Erlangga, berarti satu almater dengan gemes di sini, dan mendapatkan juga Master of Arts di Mahidol University Thailand, dan Doktor Hukum dari Universitas Leiden, Belanda. Beliau juga menjadi perwakilan dari Akademisi Ilmuwan Muda Indonesia, atau ALMI, sebuah organisasi yang memang sudah sejak awal mengawali proses transisi BRIN ini, transisi peleburan lembaga penelitian ke BRIN. Bagi teman-teman yang belum familiar, ALMI ini merupakan sebuah badan otonom yang didirikan di bawah nawangan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, atau IEP, Organisasi Semandiri yang dibentuk oleh UU No.8 1990, untuk meningkatkan peran ilmuwan Indonesia dalam memberikan pendapat, saran, dan nasihat kepada pemerintah dan masyarakat terkait akusisi, pengembangan, serta penerapan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Jadi Pak Herlambang ini merupakan naras sumber yang tepat untuk bisa mengaparkan sebenarnya policy recommendation apa agar posisi BRIN ini bisa menjadi lebih efektif dalam membangun tata kelola dan ekosistem riset. Lalu bagaimana juga peneliti atau calon peneliti bisa juga aktif di proses kebijakan, dan juga mendorong kebijakan yang memang pro sains dan teknologi. Untuk itu saya persilahkan kepada Pak Herlambang untuk memberikan petaran selama 15 bulan. Terima kasih Mbak Amirah Kaca. Yang saya hormati kawan-kawan PPI UK yang sudah menyelenggarakan bersama kawan-kawan PPI yang lain, Pak Duta Besar, Pak Desra Percaya baru tahu dari Erlangga, Pak Adikbud, Pak Keryl Munadi, Pak Dr. Laksana Trihandoko, Kepala BRIN yang terima kasih telah menyampaikan point point yang menurut saya berapa hal menjadi lebih memahami situasi yang hendak dituju dan Pak Dr. Surya Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini sebenarnya ada berapa hal yang ingin saya bagi di diskusi yang saya kira memang sangat hangat belakangan ini, terutama di kalangan ilmuwan dan Almi sendiri. Saya ingin mengawali di Almi sendiri, itu baru saja di tanggal 5 Januari 2022 itu mengeluarkan siaran pers. dan siaran pers ini sebenarnya juga mengandung pesan bagaimana mendorong upaya lebih baik menata riset dan inovasi. Dan beberapa caratan Almi saya kira mengajak para ilmuwan juga terutama pemerintah untuk memikirkan, yang penting di sini memikirkan bersama upaya penguatan ekosistem, riset guna pengembangan sains dan teknologi unggul bermanfaat berkelanjutan di Indonesia. Nah mungkin ini sepintas sama dengan pikirannya yang digagas oleh Brin maupun Peraturan Presidennya 7-8 tahun 2021. Tetapi ada caratan yang menjadi titik tekan dari Almi bahwa di dalam siaran pers itu juga menegaskan bahwa apa yang dimakan itu penguatan ekosistem riset adalah mendukung riset yang independen, lintas disiplin dan kolaboratif, dibutuhkan sistem dan tata kelola yang mendukung kelembagaan riset yang plural dan memiliki ruang untuk memelihara kemandirian dan keunikannya. Ini karena perdebatan di kita sendiri bahwa nggak bisa satu ukuran cocok untuk semua dalam memperlakukan lembaga-lembaga riset dalam konteks ketika dia harus berpindah ke Brin semua. Nah ini yang diharapkan ruang geraknya itu melestarikan lingkungan riset, memberdayakan pengembangan sains dan teknologi secara berkelanjutan dan secara partisipatif. Perlu diketahui bahwa ini bukan pertama kali siaran pes Almi terkait dengan Brin, karena kemarin awal tahun itu memang dikejutkan oleh yang cukup viral kaitannya dengan LBM Ekman. Nah Almi di 2021 bulan April itu juga sudah mengingatkan bahwa di dalam siaran pesnya itu agar tidak terjadi instrumentalisasi sains dan teknologi. Melainkan perlu memperkuat iklim pelaksanaan riset untuk produksi sains dan teknologi frontier negara sehingga mendorong pemanfaatan sains dan teknologi. Banyak hasil dari sains dan teknologi, tapi kalau nggak dimanfaatkan juga semua menjadi rugi. Politiknya rugi, negara juga rugi. Negara juga perlu mencegah dan menghindari upaya teknokratisme pengetahuan. Itu udah diingetin Almi. Prasyarat untuk pembaruan menuju penguatan iklim pengembangan riset adalah menegaskan posisi negara untuk tidak menjadikan lembaga riset, universitas, dan pendidikan tinggi sebagai institusi korporatisme negara atau state korporatisme. Ini menurut emat saya, pesan yang mau disampaikan, mohon di dunia ilmu, di dunia ilmuwan atau lembaga riset, lembaga pendidikan, itu kepentingan politik, kekuasaan, pasar yang bertentangan dengan tujuan mulia pendidikan, dan sebagai mana kita tahu di pembukaan undang-undang dasar itu kan, pencerdasan kehidupan bangsa. Jadi mudah-mudahan itu pesan yang kita sama-sama membawa proses pencerdasan publik. Nah, itu yang kemudian menjadi landasan selama ini kita memberi catatan terhadap perkembangan-perkembangan yang terjadi. Nah, pertanyaan awal dari perdebatan yang muncul belakangan ini adalah, kalau memang inovasi yang diharapkan atau riset yang punya pengembangan, kenapa yang muncul kesan-kesan kami itu adalah atau yang dominan adalah birokratisasi. Birokratisasi terkait dengan apa yang dijelaskan dalam PowerPoint tadi ya. Anggaran, kemudian nomenklatur, gedung, aset, dan seterusnya. Nah, pelemburan Ekman ke Brin misalnya, itu jelas bentuk birokratisasi yang saya menilai itu mengancam masa depan riset. Karena kita harus membaca ini sebagai situasi yang tentu tidak sebatas gedung, pegawai, dan nomenklatur. Birokratisasi ilmu pengetahuan, termasuk kelembagaannya, ini sebenarnya sudah pernah terekam dengan baik dalam kajiannya Andrew Goose, dalam judul bukunya The Floracrats, State Sponsor Science and the Failure of the Enlightenment in Indonesia. Ini buku yang sudah pula diterjemahkan, dan tentu pada akhirnya, birokratisasi yang terjadi di dalam kelembagaan riset, itu membuat para ahli flora di Indonesia itu gagal berkembang. Dan studi yang menarik lagi ditulis oleh Mas Joel Sulfiqar Amir dalam kajiannya The Technological State in Indonesia, The Co-Constitution of High Technology and Authoritarian Politics. Harapannya adalah kita tidak mengulang kekeliruan yang sama yang pernah terjadi di masa lampau. terkait dengan birokratisasi, terkait dengan kontrol yang eksesif, terkait dengan pelemahan kebebasan akademik. Kira-kira gitu pesan yang mau disampaikan di awal, kaitannya dengan betapa studi itu memandu kita agar tidak keliru bagaimana mendorong atau mengembangkan lembaga riset itu lebih adaptif terkait dengan upaya pengembangan iklim produksi pengetahuan. Nah, sementara yang kita saksikan, memang terkesan bahwa Brin lahir itu dengan pendekatan yang di dalam sosial sains itu disebut pendekatan neoinstitusionalisme. Seakan-akan itu bisa rangkum jadi satu gitu, dibentuk institusinya, sementara ada problem yang sebenarnya beragam sifatnya, pendekatan yang seharusnya plural tapi diseragamkan, dan itu justru kekhawatirannya justru di dua hal, yakni sentralisasi dan kontrol. Problem dasar integrasi Eichmann ke Brin, itu sebenarnya lebih menunjukkan proses sentralisasi dan kontrol. penundukan dan pendisiplinan. Mungkin bahasa ini tidak serta-merta dirasakan. Oh ini negara punya otoritas, Anda harus tunduk, karena ada rasional terutama berbasis pada peraturan presiden, dan harus dilaksanakan. Peraturannya harus dilaksanakan, karena aturan itu menjelaskan kemana arah, supaya rapi, supaya tidak ecek-ecek, berceceran lah istilahnya tadi, apa yang dikemukakan itu. Nah, penelitian tidak semuanya gabung akhirnya. Tidak semuanya mau menerima opsi-opsi yang ditawarkan oleh, apa namanya, Brin, karena kalau saya membayangkan seperti, mungkin lampu meja belajar di depan saya ini, kalau lampu meja belajar ini diterangkan gitu, di ruang gelap, seakan menyinari, oh ini baik gitu ya, oh ini bagus, ada peluang, ada pengembangan, dan seterusnya. Tapi yang lupa dibaca adalah relasi, mystifying power asymmetry. Ada hal yang tidak memungkinkan bagi para peneliti, yang kemudian tunduk dalam opsi-opsi itu, karena passion, karena karakteristik, dan berapa alasan yang lain. kebetulan beberapa hal saya mencoba memahami lebih jauh, kenapa mereka yang punya potensi untuk masuk ke dalam Brin, tapi membatalkan niatnya untuk gabung dalam Brin. Atau yang memang rencana untuk studi, tapi tidak mungkin untuk studi lanjut, seperti opsi-opsi yang diberikan. Nah, lantas, ini kena waktu ya, apa yang menjadi mungkin difikirkan untuk menjembatani, atau memberikan jalan keluar ya, atas situasi-situasi ini. Ada berapa hal yang kiranya perlu dipertimbangkan. Satu, pertahankan independensi. Itu saya kira disuarakan oleh banyak pihak, termasuk saya baru baca pernyataan petisi dari para guru besar, di situ saya lihat banyak nama big names ilmuwan-ilmuwan, itu saya kira kata kunci, independensi. Dan kenapa independensi itu penting? Karena memang Almi sendiri di dalam siaran pes yang terakhir juga mengatakan pentingnya independensi. Kenapa? Karena berdasarkan standar universal, kalau kita merujuk pada undang-undang tentang ratifikasi kovenan hak ekonomi sosial budaya di tahun 2005, sebenarnya ada penafsiran yang diberikan oleh PBB dalam komentar umumnya, menyatakan bahwa kebebasan akademik itu terjadi di dua level. Yang pertama adalah kebebasan individual, dan yang kedua adalah otonomi institusi akademik. Otonomi institusi akademik adalah memberikan ruang yang cukup merdeka, independen, supaya tidak terbirokratisasi secara eksesif yang kemudian melahirkan kebuntuan-kebuntuan di dalam upaya mengembangkan. Ini sempat saya coba diskusikan, terkait dengan Ekman. Ada tuduhan, dan muncul di media, bahwa apa yang dilakukan oleh Ekman adalah ilegal. Kontraknya ilegal. Tapi apa iya ilegal? Karena sedari awal ternyata, Ekman, kalau mendengar paparannya, mereka melakukan justru ketat dengan standar hukum yang didukung oleh pemerintah sejak zaman Habibie. Jadi, nggak ilegal. Semuanya diketahui, semuanya tahu. Semuanya mencoba untuk memastikan bahwa mereka tidak ingin melanggar hukum. Jadi ini ada hal yang kayaknya perlu dikomunikasikan atau dijembatani, bahwa langkah yang ditempuh itu tidak semudah itu atau segegabah itu untuk mengatakan bahwa merekrut peneliti itu menjadi legal atau ilegal. Nah, catatan yang lain adalah bahwa pendekatan yang digunakan itu tidak bisa seragam. Tapi harus mengadopsi atau mengadaptasi plural system yang ada di kelembagaan-kelembagaan riset itu. Karena lembaga riset itu karakternya beda-beda. Nggak bisa hanya karena anggarannya kan anggaran yang sama. Negara berintervensi. Nah, ini kan sumbernya APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah. BRIN itu setahu saya, berdasarkan Perpres, itu adalah lembaga pemerintah. Karena lembaga pemerintah, posisinya di bawah eksekutif. Tapi BRIN itu bisa menjangkau lembaga judicial, masuk ke lembaga legislatif, penelitinya, termasuk Komnas HAM. Komnas HAM itu mandatnya Undang-Undang 39 tahun 1999, itu menyatakan Komnas HAM itu lembaga independen. Riset yang digunakan, karena di situ ada tugas dan fungsinya Komnas HAM, itu juga mendorong pelitian dan kajian. Nah, kalau ini kemudian ditarik jadi satu, maka ada problem ketatanegaraan di sana. Jadi bukan sekedar soal administratif, tapi ada hal yang kita khawatir bahwa BRIN ini lebih membuka sesuatu yang sentralisme, yang justru mengganggu fungsi-fungsi separation of power, kalau dalam ketatanegaraan begitu. Nah, saya mau memberi caratan akhir, bahwa tantangan kita hari ini adalah memastikan bahwa ilmuwan atau peneliti itu harus diberi jaminan atau perlindungan dan negara harus hadir untuk memastikan situasi yang memperkuat iklim produksi pengetahuan. Karena sejak 2015 sampai 2018, paling tidak riset yang saya kerjakan, saya agak khawatir dengan situasi merosotnya kebebasan akademik di Indonesia. Tantangan bagi akademisi di Indonesia itu atau upaya untuk memaksimalkan peran mereka sebagai akademisi rupanya kompleks. Mulai dari urusan feudalisme, di struktur kelembagaan pendidikan tinggi, lembaga riset, dan seterusnya, sampai tekanan politik, bahkan pasar. Nah, saya ingin mengajak semua untuk meneguhkan prinsip bahwa kebebasan akademik itu menjadi sangat mendasar kalau ingin menghasilkan iklim produksi pengetahuan yang lebih maju. Saya kira itu saja dulu. Nanti mudah-mudahan bisa berkembang dalam diskusi tanya-tanya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Herlambang. Kalau saya rangkumkan, berarti sebenarnya ada tiga concern terpisah dari almi terkait dengan perkembangan dan transisi yang sekarang ada. Yang pertama adalah teknokratisme ilmu pengetahuan dan mungkin konsekuensi dari korporatisme, apakah competition-based system ini cocok dengan tujuan pencerdasan bangsa. Lalu yang kedua adanya concern terkait birokratisasi terutama dalam proses peleburan ini. Karena birokratisasi ini dianggap sulit sekali untuk membuat sains sudah berkembang dan di masa lalu birokratisasi yang obsesif inilah yang membuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia terhambat. Terutama dengan adanya tadi sentralisasi dan kontrol yang lebih kuat. Dan karena itu ada concern ketiga, yaitu apakah perkembangan ini membuat lebih besarnya kontrol dan mengurangi kebebasan dan independensi dari peneliti. Karena adanya relasi power yang mempengaruhi para peneliti ini. Dan karena itu ada pasaran, ada masukan, yaitu ada tiga hal yang benar-benar harus diperhatikan. Yang pertama adalah bagaimana mempertahankan independensi dan juga kebebasan, baik itu kebebasan individu maupun otonomi institusi penelitian. Lalu juga kedua bagaimana adanya pendekatan kuarasnya di lembaga riset yang bisa difasilitasi karena setiap lembaga memiliki karakteristik dan fokusnya sendiri. Lalu yang ketiga adalah bagaimana peneliti bisa mendapatkan jaminan dan perlindungan. Saya tinat dengan adanya kehadiran negara. Terima kasih banyak, Pak Ramang. Dengan ini kita sudah mendengarkan paparan dari tiga pembicara utama yang akan kita lanjutkan dengan tanggapan tiga panelis. Sebelum ini saya mau mengingatkan ya bahwa nanti kita akan ada sesi Q&A melalui Dori App. Mungkin kalau boleh dari operator bisa share. Sekarang Dori, pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, seperti apa kondisinya. Sudah berapa banyak pertanyaan yang masuk? Dan mungkin bisa di-share lagi ya ke link mungkin bagi para peserta yang mau menyampaikan pertanyaan. Bisa melalui bit.ly slash Q&A diskusi Brit. Oke, kalau gitu sudah banyak dan bagus-bagus. Terima kasih laporannya ya, Ananda. Saya jadi nggak sabar untuk sesi Q&A. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan dulu respons ya dari panelis kita yang berasal dari Jepang, Jerman, dan juga Amerika Serikat. Saya akan mengundang yang pertama adalah Dr. Miftahul Huda dari Graduate School of Engineering Nagoya University. Karena di Jepang mungkin sudah tengah malam kali ya. Jadi, saya belikan yang paling lebih dulu. Untuk Dr. Miftahul Huda, Pak Miftahul, saya persilahkan 7-10 menit ya untuk tanggapannya. Iya, terima kasih atas suara saya terdengar dengan jelas. Ya. Sudah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dan selamat malam buat di Indonesia, dan di Jepang, dan sekitarnya. Dan juga selamat siang ya yang ada di PPI. Sebelumnya, yang terhormat Pak Tiswa Percaya, selaku Tugas UK dan Irlandia. Dan juga yang terhormat Ketua PRIN, Prof. Tri Tarihan Doko. Dan juga yang terhormat Pak Munadi, Pak Herlambang, Pak Suryamadi, dan juga ada Prof. Hendro di sini. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya saya memberikan tanggapan pada malam ini. Sebenarnya saya tidak ada persiapan apapun, karena tiba-tiba tadi siang, tadi sore, dihubungin oleh Mas Dapa, sebuah PPI Jepang, bahwa Mbak Saskia malam ini tidak bisa hadir, karena terlalu malam, sudah hampir jam 1 malam. Jadi, mungkin saya memberikan sedikit cerita. Sebelumnya, perkenalan dulu. Nama saya Mirta Kulhuda. Sekarang saya sebagai meneliti atau asisten profesor di Nagoya University. Kemudian, sebetulnya saya lama peneliti di Tokyo Institute of Technology, di Tokyo. Saya sempat juga di perusahaan setahun. Nah, kalau di Jepang sendiri, berbeda dengan apa yang sedang dikalahkan di Indonesia, yaitu pesentralisasi atau penyatuan semua lembaga. Di Jepang sendiri, lembaga banyak sekali yang independen, yang baik yang berafiliasi dengan pemerintah, maupun swasta, maupun biaya universiti. Kalau di Jepang itu, ada tiga, dia lembaga yang berafiliasi dengan pemerintah, walaupun pemerintah, dia independen sendiri. Yang satu itu, lembaga yang berafiliasi dengan industri. Dan ketika itu, lembaga yang berafiliasi dengan kampus atau universiti. Nah, kalau di Jepang, itu yang saya rasakan bagaimana pemerintah mengatur kebijakannya itu, ialah dengan, ya, Jepang punya, ini ya, membagi dana pelidikannya yang sangat banyak, sangat banyak. jadi pemerintah membuat kompetisi dalam mendapatkan dana penelitian. Dan juga pemerintah mengatur kebijakannya di bidang riset penelitian dengan pembagian dana penelitian ini. Ya, misalnya saat sekarang, dalam kebutuhan energi di Jepang, ya, pemerintah dior-oran membagi dana penelitian dalam bidang energi. Ya, begitu seterusnya. Dan juga, Jepang punya, bidang, apa namanya, bidang-bidang unggulan, yang, maupun riset yang, yang top, gitu. Jadi, yang termasuk di sini, apa, di riset top ini, Pak Kedih akan mendapatkan, dana penelitian yang sangat besar. Yang punya prospek yang, untuk, apa, aplikasi dan lain-lain, dan impact yang sangat besar. Nah, disinilah, apa, pemerintah Jepang, ini ya, mendesain, apa, kebijakannya dalam bidang riset. Nah, setelah itu, karena saya sendiri juga, sebelumnya, ikut di, di salah satu, pendanaan riset yang top unggulan, yang namanya, GSD Erato, yang hampir, dalam lima tahun, mendapatkan dana, sekitar 10 juta USD. Alhamdulillah, nah, selalu, nah, sebagai penelitih, termasuk saya, apa sih, yang ingin di, apa, ingin di, ini ya, diharapkan, mungkin bilangnya, ekosistem penelitian, ya, yang satu itu, sistem perekrutan, sistem perekrutan di Jepang itu, sangat objektif, ya, jadi, kita langsung, aplik ke pihak profesor, maupun kepala proyeknya, maupun kepala departemennya, dan juga, simpel, semua orang dari seluruh dunia bisa apply, dan juga itu via email, dan lain-lain, tidak perlu ujian tertulis, ataupun ujian, ya, semacam, ASN, dan lain-lain, dan juga, itu semuanya, persamaan, tidak ada harus, misalnya, orang-orang titipan, ataupun, apa namanya, orang yang biak, dari universitas tersebut, yang diutamakan, atau bagaimana, seperti itu, nah, kemudian, ya, bisa diharap, ya, lalu di Jepang, seperti itu, nah, dan juga, jaminan jenjang karir, lalu di Jepang sendiri, jaminan jenjang karirnya, sudah, ini ya, sudah maafannya, ya, misalnya, tadi, setelah doktoral, lalu post-doktoral, setelah post-doktoral, jadi resursor, setelah resursor, jadi, asesan profesor, setelah asesan profesor, jadi, associate, setelah associate, dari, baru profesor, kalau di Jepang, dia akan mener, apa, sampai dia jadi profesor itu, semuanya masih kompetisi, ya, baru setelah jadi profesor, baik dia, dia, kalau dia jadi profesor, lalu dia akan jadi, ini ya, tetap, apa, karya, seterusnya permanen, di institusi tersebut, dan juga, semuanya berdasarkan prestasi, ya, akan dinilai tiap tahun, maupun, ya, tiap, best project, dan juga, apa ya, dan juga, tadi juga di sistem perekrutan, dari luar negeri juga, ketika dia datang ke Jepang, juga dia akan masuk ke sistem tersebut, dan dengan mudah, masuk ke jenis tersebut, konversinya, tidak sentralisik, yang diatur oleh undang-undang, ataupun, peraturan pemerintah, yang, jelimet kayak GUM, dan lain-lain, nah, bagaimana dengan, adanya perintu, apakah yang dari luar negeri, itu bisa, fleksibel, untuk, masuk ke jenis tersebut, itu yang mungkin, jadi pertanyaan, lalu mengenai, Pak Wistahol, mungkin, memeringatkan waktunya, ya, ya, mungkin langsung aja, sistem pendanaan pelinian, tadi juga sudah disampaikan, sistem terencala, dan lain-lain, dan mungkin, yang menjadi ekosistem, yang jadi pertanyaan itu, mungkin, dari kami, dari saya sendiri, dari, apa ya, kalau, print itu, apa yang berubah, setelah, dari print itu, independensi juga, tadi sudah disampaikan oleh Pak Irlambang, lalu, kalau, sebelumnya kan, ini ya, print ini, nanti statusnya bagaimana, kayak, dulu kan, listeek sempat dikeluarin, dari, mendigboot, lalu sekarang, listeek, diubah, dibalikan lagi, apa, ke mendigboot lagi, nah, print itu nanti statusnya bagaimana, setelah, misalnya, pemerintahan berganti, nanti apakah, print bakal, kalau kebijakannya berubah lagi, apakah print nanti, akan berubah lagi, atau balik lagi itu, bagaimana jaminannya itu kan, jadi, apa namanya, jadi, concern kita semuanya, jadi, saya juga khawatir, kalau pelanggirnya, masuk print, ternyata, pas, ganti pemerintahan, ternyata printnya di, apa, dihilangkan lagi, kan, itu jadi, pusing ya kan, jadi, itu kan, enggak ada, apa namanya, jaminan, masa depan. mohon maaf, mungkin, kalau sudah, mau bisa di wrap up, agar, ada waktunya, dengan sekalian lain. mungkin, oke, mungkin, silahkan, mungkin, satu aja, daripada, apa namanya, jadi, agak khawatir ya, jadi, mending, kita, policy-nya, best, misalnya, kalau mencontoh Jepang itu, dari pendanaan, penelitian aja, untuk bisa mencontoh Amerika, dan lain, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Miftahu, tadi kita sudah melihat, ya, perbandingan, dan bagaimana, di Jepang sendiri, misalnya juga, mengutamakan, tadi, kompetisi, dan juga, manajemen talenta, yang sangat objektif. Nah, selanjutnya, saya, kita akan mendengar cerita, dari, Jerman, ada, Profesor, Dr. Eng, Hendro Wichaksono, dari, Jacobs University of Bremen, Pak Hendro, sudah hadir, boleh, minta tanggapannya, dan, tadi Bapak ingin, memaparkan sedikit, PowerPoint ya, kalau boleh, operator, bisa diberikan, izin untuk share screen, ya, silahkan Pak, 7 sampai 10 menit, untuk tanggapannya. Ya, baik. Saya, sambil share screen, bentar. Oke, apakah terlihat, terlihat, PowerPoint saya? Sudah selesai. Ya, sudah selesai. Ya, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, yang pertama-tama, saya ingin menyapa, Pak Dubes, Pak Desra, Dr. Desra, percaya, kebetulan juga, satu almamater SMA, terus kemudian, di Sidoarjo, kemudian, Pak, Atikbud, Pak Khoirul, Profesor Khoirul Munadi, dan para nasional sumber, Bapak Ketua, atau Kepala PRIN, Pak Dr. Laksana Trihandoko, kemudian, Pak Dr. Surya Mahdi, Pak Dr. Elambang, dan juga, Mas Miftahul Huda, sebagai penanggap, dan juga tentunya, teman-teman, dari berbagai kalangan, di Indonesia, saya ingin, sebelumnya ingin, memperkenalkan diri seduruh, jadi, saya adalah, sekarang, bekerja sebagai, dosen dan peneliti, di Jacobs University, di Bremen, dan, dan saya, bersama teman-teman, mendirikan, lembaga riset, untuk transfer teknologi, di Indonesia, yang berbentuk PT, yaitu PT Labda Teknika Nusantara, yang fokus dari riset kami, adalah di bidang sustainability, melalui brand, Green Indonesia ini, dan juga Nukrolab, yaitu, brand, untuk, manajemen clinical trial, nah, saya ingin, meng-highlight beberapa poin, yang tadi sudah disampaikan oleh, Pak Rana Rasumber, dan penanggap, ingin, meng-konteksualisasi, bagaimana poin-poin tersebut, direalisasikan di Jerman, gitu ya, dari sudut pandang ekosistem, dan pendanaan riset, dan kemudian, manajemen talenta, atau sumber daya alam, eh, sumber daya manusia. Nah, seperti yang disampaikan oleh, Pak Andoko tadi, bahwa, salah satu, contoh, di, lembaga penelitian di Jerman, adalah, Fraunhofer. Nah, di sini, mengacu ke, di Pak Surya tadi, tentang, pembedaan antara, riset terapan, dengan riset, dasar, jadi tidak, hitam putih, jadi, yang ada di sini adalah, berbentuk kwadran, jadi, ada lembaga-lembaga di Jerman, yang, lebih fokusnya, mengarah ke, basic research, atau ke aplikasi. Nah, Max Planck tadi, contohnya ada, posisinya di arah, basic research. Bisa dilihat di sini, bahwa, industri, peran industri itu, sangat besar, di Jerman, sebagai ujung tombak penelitian. Jadi, kalau kita lihat di, keadaan kanan atas ini, didominasi oleh industri, ya, asosiasi maupun perusahaan, gitu. Nah, untuk ekosistem, ekosistem research di Jerman, itu adalah mengutamakan, konsep open inovasi. Artinya, semua orang, itu bisa, terlibat dalam inovasi. Baik itu, saintis, praktisi industri, maupun organisasi nirlaba. Dan, dan akses, ke dana penelitian itu, sangat luas. Jadi, mereka masing-masing, kita semua, termasuk industri, dan organisasi nirlaba, itu punya akses, ke, dana hibah penelitian, termasuk, yang berasal dari pemerintah, maupun, lembaga lain, termasuk industri. Nah, realisasi dari open inovasi itu, adalah adanya pembagian peran, secara komplementari, untuk melakukan kolaborasi riset. Pembagian peran itu, bisa berasal dari bidang, maupun, hulu hilirnya. Nah, terus kemudian, tema-tema riset yang diutamakan, itu adalah, yang sifatnya problem solving, dan, problem solving yang dikaitkan, dengan potensi, dan tantangan-tantangan, yang ada di, sehari-hari ya, yang ada di sekitar kita, yaitu di, di daerah biasanya, di masing-masing daerah. Jadi, ada daerah yang potensinya, ke mariting misalnya, ada yang potensinya, ke arah, semikonduktor, nah, itu sangat, di desentralisasi. Nah, kemudian, bagaimana dengan pendanaannya? Yang menarik di sini adalah, 69% dari pendanaan riset itu, berasal dari swasta, kalau di sini. Jadi, ini terkait dengan, bahwa, pemerintah itu, tidak mengatur semuanya, proses dan manajemen riset. Lembaga-lembaga pemerintah, lembaga-lembaga yang disebutkan tadi, seperti Max Planck, Leibniz, Runhover, tentu hukum, badan hukum mereka adalah, bukan institusi pemerintah, tetapi sebagai, asosiasi, atau semacam, lembaga nirlaba. Jadi, mereka itu, sangat independen. Kalau kita lihat di sini, hanya, federal institution ini, yang mungkin sangat, afinitas ke pemerintah itu, sangat besar, karena mendukung, pengembangan kebijakan. Contohnya adalah, Robert Koch Institute, yang sebagai supplier data utama, untuk mengatasi pandemi COVID-19. Kalau bisa disimpulkan, itu adalah, dua per tiga dari anggaran penelitian di Jerman, itu justru berasal dari industri, baik berupa asosiasi, maupun perusahaan-perusahaan. Kemudian ada lembaga yang namanya DFG. DFG ini, mengatur, distribusi funding, tapi khusus untuk, pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi, riset untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak langsung, problem solving. Jadi, DFG ini pun, statusnya juga nirlaba, dan dananya itu, berasal dari, urunan antara pemerintah pusat, dengan pemerintah negara bagian. Nah, pendanaan riset untuk men-support open inovasi ini, salah satu contohnya, realisasinya adalah, melalui subsidi, subsidi proyek riset. Jadi, di sini, misalnya ada sebuah proyek riset, semilai contohnya 1 juta dolar, 1 juta euro, 6-70 persen, dana proyek itu, disubsidi oleh pemerintah, dan untuk distribusinya, yang terlibat dalam proyek itu, bisa UMKM, bisa lembaga riset, maupun industri besar, tetapi mereka dapat subsidinya berbeda-beda. Jadi, proyek itu harus dilakukan oleh, berbagai pihak ini, tetapi, dana yang diterima oleh masing-masing pihak itu, tergantung dengan, jenis organi lembaganya, jenis organisasinya. Jadi, kalau UMKM itu, dapat subsidinya, 50 persen sampai 60 persen, sisanya, itu harus pakai dana sendiri. Jadi, ini semacam, mendorong UMKM, maupun industri, itu untuk melakukan riset, tetapi tidak bergantung, diri mereka, ke pemerintah. Jadi, mereka juga punya independensi di situ, ini beberapa contoh proyek yang real, dan skema seperti ini, diaplikasikan juga di Uni Eropa, skala Uni Eropa, jadi hanya di Jerman. Mohon maaf, mungkin saya ingatkan untuk, karena sudah habis, ini bisa di wrap up. Ya, baik. Terakhir, tentang sumber daya manusianya. Nah, yang sumber daya manusia, yang melakukan penelitian ini, ini tidak harus murni peneliti. Jadi, kalau di Jerman bisa, misalnya, engineer yang bekerja di perusahaan, atau, atau anggota sebuah, lembaga nirlaba, gitu ya, atau pegawai, sebuah lembaga nirlaba. Jadi, penelitian ini tidak, harus, dilakukan oleh, orang yang berproses, sebagai peneliti. nah, kemudian, peneliti muda, contohnya, misalnya, peneliti muda di lembaga riset, maupun, di kampus, yang statusnya memang, dia full time peneliti, ini, yang muda, berstatus kontrak, dan tujuannya untuk, sebagai, ujian kualifikasi, untuk mereka nanti, meniti karir yang lebih tinggi. nah, yang, kemudian, ada steralisasi gaji, dan jaminan, kejahatan untuk para peneliti full time, yang diatur negara. Tapi, sumber dananya, bisa dari macam-macam. Yang di steralisasi, bukan sumber dananya, tapi, gajinya. Nah, yang terakhir, ini sedikit, realisasi dari, manajemen SDM penelitian. Kalau bisa, kita lihat di sini, ujung tombak, dari penelitian, di lembaga riset, maupun, di kampus, itu adalah, yang disebut dengan, middle bow, atau, struktur menengah, yang ada di tengah-tengah, yang mereka ini, benar-benar, full time, melakukan riset, dan, kinerja risetnya itu, sangat penting, untuk, karir mereka, ke arah yang lebih tinggi. Jadi, struktur seperti ini, ada di, di lembaga semacam, Frank Hofer, kemudian, juga di kampus-kampus. Nah, mungkin ini ada, bisa di, diadopsi, terutama untuk, di kampus-kampus yang ingin, bertransformasi menuju, riset universiti. Jadi, untuk menjadi profesor, harus melalui tahap-tahap ini, sekaligus, tahap-tahap yang di tengah ini, menjadi kualifikasi mereka, atau mengasah kualifikasi mereka. Mungkin itu, dari saya, sedikit tambahan, mohon maaf, kalau terlalu panjang, saya kembali, Pak Amira. Oke, terima kasih banyak Pak Hendra, tadi menarik sekali, kita juga mendapatkan, tadi, perbandingan dari, sistem riset di Jerman, dan sekarang, saya mau mengundang, panelis yang terakhir, perwakilan dari Permias, atau, Amerika Serikat, yang akan, memberikan respon, dan juga mungkin pertanyaan. Silahkan. Halo, kepada perwakilan, Permias, berarti, Hanif ya, Hanif Arasama Yoga, Oke. Ya, baik, sudah terdengar ya? Ya. Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi waktu Amerika Serikat, selamat malam waktu Indonesia, dan salam 24 jam, untuk rekan-rekan semua, di berbagai penyuruh dunia. Yang terhormat, Bapak Duta Besar RI, untuk Inggris dan Irlandia, Bapak Desra Percaya, kemudian yang terhormat, segenap jajaran pembicara, Bapak Laksana Triandoko, Bapak Hilambang Wirat Rahman, dan Bapak Surya Mahdi, serta yang saya hormati juga, rekan-rekan dari PPI UK. Terima kasih dan selamat atas terselenggaranya acara ini. Saya rasa acara ini sangat menarik, dan tentunya on point, dengan isu yang berjalan saat ini. Kemudian yang saya hormati juga, rekan-rekan dari PPI lain. Perkenalkan, saya Hanif Rasama Yoga. Saya saat ini sedang mengembang ilmu di Penn State University, di Amerika Serikat. Kemudian saya saat ini juga sedang mengembang amanah, sebagai wakil presiden permias nasional. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan dan undangannya. Tapi mohon maaf, saya juga tidak mempersiapkan materi apa-apa. Sebenarnya saya hanya ingin menyampaikan tanggapan dan open questions saja sebenarnya. Tapi sebelumnya, saya mungkin ingin share sedikit. Tadi saya memperhatikan materi dari Bapak Surya Mahdi, kemudian saya menjadi teringat dengan cerita yang selalu, yang seringkali disampaikan oleh dosen saya. Jadi waktu dulu, di tahun 60-an, 70-an, di perusahaan 3M, yaitu salah satu perusahaan manufaktur raksasa di Amerika Serikat. Pada saat itu, seluruh peneliti berfokus, berlomba-lomba untuk membuat lem terlengket. Salah satu produk mereka adalah lem. Jadi mereka berlomba-lomba untuk membuat lem yang sangat lengket. Tapi kemudian salah satu peneliti mereka, yaitu Dr. Spencer Silver, justru menemukan lem yang tidak lengket. Jadi waktu itu kemudian, ini menjadi agak aneh karena berbeda arahnya dengan yang lain. Ini menjadi waktu itu sebutannya solution without problem. tapi kemudian lem yang tidak lengket ini digunakan untuk produk yang saat ini dikenal dengan post-it notes. Dan ini merupakan salah satu produk terbesar di 3M. Jadi kemudian menyambung dari itu, jadi yang berusaha saya sampaikan, kadang dengan adanya keragaman dalam research, dalam sebuah research environment, kadang kemudian solution without problem seperti yang tadi itu bisa bermunculan. Kemudian kaitannya dengan ini, dengan adanya integrasi lembaga-lembaga penelitian, kemudian masuk ke dalam brain, yang kemudian menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana kemudian menjaga adanya keragaman ini. Dan yang lebih penting lagi, bagaimana menjaga kemudian adanya peer reviewing, adanya peers dalam sebuah research environment, yang ini sebenarnya mungkin bisa muncul dengan sendirinya, dengan adanya beragam lembaga penelitian yang mungkin kompetitif, tapi sebenarnya kompetitif yang produktif, agar penelitiannya menjadi efektif dan efisien. Dan di Amerika Serikat sendiri, hal ini pun juga berjalan dengan, yang saya tahu di US Department of Energy, karena research saya pun di bidang energi, itu ada 17 national web, yang itu secara keberpemilikan dimiliki oleh negara, tapi kemudian berjalan semua independen, dijalankan oleh kontraktor masing-masing. dan peer reviewing ini pun berjalan di antara national-national lab ini. Dan tentunya, selain national lab tersebut, terlibat juga perguruan tinggi, perguruan tinggi. Keterlibatan perguruan tinggi di Amerika Serikat sangat tinggi, tentunya dengan, yang mungkin kita tahu, universitas-universitas ternama, seperti MIT, Stanford, dan lain sebagainya. Dan ini juga menyambung ke pertanyaan saya selanjutnya, dengan adanya pengintegrasian tadi oleh Brin, kemudian bagaimanakah keterlibatan perguruan tinggi nantinya dalam penelitian? Apakah dengan melihat arah visi dari pengintegrasian oleh Brin ini, apakah kemudian penelitian perguruan tinggi, apakah kemudian akan diintegrasikan juga oleh Brin, ke dalam Brin? Jika memang demikian, bagaimana kemudian menjamin bahwa hal ini tidak membatasi pengembangan perguruan tinggi nantinya? Karena mungkin seperti yang sudah kita tahu, perguruan tinggi itu dalam hal penelitian itu unik. Uniknya karena dalam perguruan tinggi itu ada tridharma perguruan tinggi, itu yang pertama ada penelitian, tapi selain itu ada juga pengajaran dan juga pengabian masyarakat, sehingga dalam tridharma perguruan tinggi tersebut muncullah semacam peer reviewing, iklim peer reviewing yang sangat multi-level. Jadi dimulai dari ide-ide dan gagasan yang muncul dari penelitian, dihadapkan dengan di-challenge oleh ide-ide yang baru, yang mungkin naif dari mahasiswa-mahasiswa yang baru mulai menekuni keilmuan tersebut, kemudian dihadapkan juga dengan, di-challenge juga dengan ide gagasan dari masyarakat, baik yang awam maupun masyarakat profesional dalam pengabian masyarakat, kemudian dihadapkan juga dengan gagasan dari sama peneliti dan juga yang levelnya sudah ke guru besar. Oke, Hanif mungkin kalau aku boleh reminder, kalau bisa direpat. Terima kasih. Jadi mungkin beberapa concern yang ingin saya sampaikan terhadap masalah ini, sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada ketiga panelis. Sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab atau Q&A. Nah, mungkin sebelum saya melanjutkan ke sesi selanjutnya, saya mengumumkan kalau sebenarnya kita sudah overtime ya, yang tadinya kita seharusnya selesai jam 4 pukul 4 waktu UK dan 11 waktu Indonesia. Tapi karena saking serunya, mungkin saya minta izin ya untuk menambah waktu, sekitar 30 menit untuk kita explore dan go through pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Karena banyak sekali pertanyaan yang bagus-bagus. semoga para pembicara masih bisa ya, dan para peserta di sini ikut terus. Mungkin untuk operator, saya minta untuk menampilkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Jadi, Pak Handoko, ini banyak sekali nih, benar-benar pertanyaan yang sangat kritis, tapi juga banyak juga curhatan hati ya, curhat terkait kondisi ini yang akan saya kelompokkan dan mudah-mudahan kita bisa go through. Tapi mungkin kalau boleh minta izin, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan bagus yang nggak sempat kita selesaikan hari ini, apa boleh dikirimkan secara tertulis ya ke Brin. Mungkin nanti bisa ada respon secara tertulis juga. Nah, mungkin bisa scroll through. Nah, ini banyak sekali nih, beberapa yang, pertanyaan yang saya kelompokkan itu antara lain, pertama pertanyaan mengenai nilai-nilai ya, dan bagaimana itu mempengaruhi independensi penelitian, lalu juga ada banyak sekali pertanyaan terkait tadi strategi dan antisipasi konsekuensi dari peleburan lembaga-lembaga penelitian, lalu juga pertanyaan terkait tadi strategi untuk mengembangkan ekosistem inovasi dengan keterlibatan swasta, dan pertanyaan mengenai manajemen talenta. Dan kalau kita scrolling, ini kebanyakan anonymous ya, jadi nggak bisa dipanggil namanya untuk memberikan pertanyaan langsung, mungkin hanya ada beberapa yang menyebutkan namanya. Mungkin untuk kita go through pertanyaan yang awal nih, mungkin Pak Handoko ini banyak sekali pertanyaan terkait transisi peleburan ya, jadi ini saya mungkin dalam satu pertanyaan ini, saya ada banyak koinnya nih, untuk bisa memfasilitasi banyaknya pertanyaan yang masuk. Jadi banyak sekali yang mempertanyakan juga terkait tadi timeline dari rencana peleburan seluruh instasi ini ke BRIN, apakah ada master plan yang bisa di-sharing? Lalu dengan adanya tadi ya, peleburan ini, tadi di lembaga-lembaga yang sudah dan akan dilakukan, bagaimana sebenarnya nasib dari tadi aset-aset dan infrastruktur dari yang dimiliki oleh kementerian dan lembaga? Karena selama ini banyak yang merasa secara mendadak, dan sepertinya tidak tergesa-gesa, jadi banyak yang mempertanyakan, apakah ini memang tadi itu dia terkomunikasikan, ataukah memang ada beberapa putusan yang tadi dibuat secara cepat, sehingga banyak yang tidak mengeksektasi hal-hal ini terjadi. Lalu sama peleburan ini juga, apakah ada integrasi antara riset-riset yang dilakukan oleh kementerian lain, maupun BUMN dan BUMD untuk mencegah redundansi? Jadi kira-kira itu sih pertanyaan-pertanyaan yang masuk terkait konsep terkait transisi peleburan ini, Pak, kalau boleh diklarifikasi. Ya, terima kasih. Pertanyaannya banyak, waktunya juga cuma sedikit yang bagaimana menjawab ini. Tapi saya sudah kirim di chat itu ada file, yang mungkin bisa menjawab mengenai timeline. Selain juga saya tadi sambil dengerin, saya jawab satu persatu sebenarnya. Itu saya tulis juga ada di chat. Jadi silakan dibaca. Tapi secara umum, karena ini pertanyaan begitu banyak, nggak mungkin kita jawab semua. Jadi yang pertama, itu adalah masalah birokratisasi. Jadi yang perlu saya sampaikan, kalau kita mau minta duit dari pemerintah, ya terpaksa harus ikut birokrasi. Kalau nggak ikut birokrasi, ya nggak bisa, karena pemerintah itu hanya memegang amanat uang dari masyarakat. Nggak bisa merdeka sakar BDW yang nggak bisa. Jadi itu nomor satu. Memang kalau tidak mau birokratisasi, seperti apa? Itu kan problemnya. Itu yang saya sampaikan, kenapa kita membuat namanya skema pusat kolaborasi riset. Saya tidak bisa elaborasi satu persatu, terlalu banyak. Tapi bisa dipelajari, bisa diklik sendiri. Itu sebenarnya adalah embryo. Tadi saya sampaikan. Itu embryo nanti bagaimana kita bisa membuat semacam misplank, semacam begitu. Jadi lembaga riset itu harus banyak. Tetapi bukan lembaga riset pemerintah murni kayak kita sekarang. Lembaga riset pemerintah murni itu sedikit saja, satu dua saja. Yang banyak, yang non-pemerintah itu apa? Apakah terus nanti pemerintah nggak masuk? Nggak juga. Tapi entitasnya itu adalah entitas swasta. Jadi kalau di Jerman, tadi yang sampaikan Mas Hanif, itu kan semua stiftung. Stiftung itu foundation. Di Inggris juga sama. Meskipun mungkin pada realnya, dia mendapatkan, dalam terpetik, semacam bloggeran dari pemerintah. Tapi entitasnya jadi beda kalau begitu. Itu standar akutansi yang semua orang harus paham itu. Sebagai mahasiswa harus paham. Jadi apalagi yang sudah masuk di manajemen, harus paham. Mungkin kalau mahasiswa belum paham barangkali. Harus paham itu. Di semua negara sama standar akutansinya. Kalau kita statusnya pemerintah murni, yang nggak mungkin nggak ada birokratisasi. Jadi itu tidak mungkin. Jadi itu entitasnya yang harus diubah. Yang perlu saya sampaikan, EGMAN itu pemerintah. Sampai bulan kemarin, saya ngasih 32,7 miliar. Jadi kalau minta uang sebesar itu, ya nggak bisa seenaknya sendiri. Ngasih honor-honor sendiri, ya nggak bisa. Tapi itu bukan berarti terus birokratisasi. Kalau di print, struktur pusat riset di print itu murni fungsional, bukan struktural. Tidak seperti lembaga pemerintah. Dan ini satu-satunya di Indonesia. Dan ini memang upaya kami untuk menggeser ke arah sana nantinya. Jadi pusat riset, organisasi riset, dan pusat riset itu murni fungsional. Jadi bahkan lebih lus daripada di kampus. Yang murni struktural itu ada di deputi. Kalau saya bicara agak detail, seperti itu. Nah, tetapi kita punya mekanisme yang tadi saya sampaikan, pusat penelaborasi riset yang bisa jauh lebih lus lagi. Itu yang semacam foundation. Nantinya ya, ke depan itu kita arahkan seperti itu. Jadi, apa yang pertama yang saya sampaikan, tidak benar ada birokratisasi. Justru yang saya laporan itu debirokratisasi. Kalau nggak debirokratisasi, saya tidak mungkin bisa meng-hire teman-teman dari diaspora. Anak S3 langsung masuk PNS itu susah. Apalagi saya bolehkan untuk kontrakkan, melanjutkan kontraknya. Mungkin di sini ada beberapa, saya nggak tahu. Teman-teman yang masuk ASN Green, itu masih boleh lanjut kontrak. Bisa double affiliation. Mana ada itu? Di dunia saja nggak ada itu. Kalau di Jerman, kalian pasti dipotong daji. Kalau melakukan itu. Kita tidak. Kita bisa tetap kita buat bisa. Secara legal bisa. Itu salah satu bentuk upaya debirokratisasi kita. Jadi tidak seperti ASN, seperti pada umumnya. Sebab apa? Sebab saya sampaikan ke teman-teman saya di Mentang, karena kita itu masih perlu kalian semua bagaimana kita bisa meng-attract diaspora. Kalau dulu kita brain-brain, angkatan saya itu 30% doang yang stay di Indonesia. Yang lain ada di luar. Saya tidak ingin mengulang itu. Jadi kalau sekarang saya lakukan reverse brain-brain. Saya tiap tahun, kalau mulai tahun ini 500 orang, tapi minimal kualifikasinya setidak. Terkait yang, kalau tahun kemarin 325. Tahun ini insya Allah kita bisa 500 setiap tahun. Bagaimana dengan PPNPN? PPNPN itu memang mekanisme yang salah dari awal. Salah dari awal. Dan itu sudah ditegaskan bahwa kita, karena kita lembaga pemerintah sekali lagi, jadi bukan lembaga swasta. Ya harus ikut aturan. Kalau saya ingin ngasih pesangan secara PDW, yang tidak bisa, ini kan saya pegang uang masyarakat, bukan uang nenek saya sendiri. Jadi aturannya PPNPN itu memang di kampus juga sama. Banyak di kampus sama saya lambang. Coba, ada kan itu tukang sabu PPNPN. Setiap Desember pasti itu diberhentikan. Kalau tidak diberhentikan, dia melanggar hukum itu, dekan kalian itu. Bagaimana kita menyelesaikan ini? Itu sebabnya kita diarahkan untuk beralih ke alih daya. Mengapa begitu? Karena menurut Undang-Undang 5 2014, dan itu di semua negara sama, bahwa kalau kita akan merekrut seseorang secara individu, itu harus dilakukan secara terbuka, secara kompetitif. Bukan karena itu mantan asisten, sesuatu persis dia rajin. Tidak boleh begitu. Tidak boleh. Karena mungkin ada orang lain yang punya kapasitas, kapabilitas lebih tinggi, dia jadi hilang kesempatannya. Tidak boleh itu. Di negara yang beradab, kita kan sudah tidak jahiliah lagi, negara ini sudah negara maju, lumayan maju dalam konteks itu. Jadi kita harus buka. Dan itu mekanismenya oleh BKN, bahkan bukan oleh kita. Seperti itu. Sedangkan kalau alih daya, alih daya itu kan harus ditender juga, terbuka juga. Dan coba tanya itu, tenaga cleaning service di kampusnya Mas Erlambang, dibayar berapa? Pasti dibawa UMR. Kita itu menzolimi. Padahal kalau mereka ikut alih daya, mereka harus dibayar sesuai UMR. Mereka harus mendapatkan lima asuransi, sesuai undang-undang tenaga kerja. Lima asuransi. Kalau di kita, enggak ada yang kita bisa ngasih asuransi. BPJS Kesehatan saja tidak bisa, poro-poro. Poro-poro BPJS Ketenaga Kerjaan, dan lain sebagainya. Jadi selama ini kita itu melanggengkan sesuatu yang zolim. Yang zolim. Nah, itu yang tidak boleh kita lakukan lagi. Dan memang sesuai ketentuan, 2023 itu sudah tidak boleh ada honorer itu. Dan kalau di LIPI, saya sudah selesaikan dari 2018. Makanya ini, kalau sekarang, saya selesaikan semua. Dan memang kalau honorer itu enggak boleh ada pesan, kontraknya cuma setahun. Setahun, habis itu diperbarui lagi biasanya. Akal-akalannya kan begitu, di awal bulan Januari. Tapi secara hukum, jadinya masa kerjanya hanya setahun, meskipun realnya mungkin sudah kerja 11 tahun. Yang ketiga, terkait khusus riset yang honorer. Itu bukan mekanisme skema riset. Saya sampaikan sejak bulan Mei dari teman-teman Ekman. Kalian itu apa yang kalian expect? Dengan jadi, apa, sudah, tetap S1 atau S2, 6 tahun, 9 tahun, 11 tahun, bahkan ada yang 11 tahun. Jadi mestinya, mestinya kita itu harus melakukan capacity development. Aktivitas riset itu bagian dari capacity development. Maksudnya apa? Siapa yang kita rekrut di situ, itu sebenarnya ada mahasiswa aktif. Semua kan kalian begitu, coba di lab kalian. Semua mahasiswa aktif. Habis itu, sehingga dia didorong untuk lanjut, apakah dengan bantuan skema riset asistensi, dengan bantuan ada beasiswanya. Itu skema-skema yang sudah kita buat itu. Dia bisa S3. Dalam 3 tahun. Kalau sudah S3, dia eligible untuk jadi postdoc. Kalau sudah postdoc, dia eligible untuk apply permanent position. Kan begitu ya. Mekanisme kan seperti itu. Karena itu bagian dari pentahapan dan kompetisi, dan juga pematangan. Apa namanya? Sebagai riset. Jadi semua ilmu sama itu. Semua ilmu sama. Di semua dunia. Dunia yang maju tentu saja. Kita kan ingin Indonesia juga maju, nggak terus-terusan kayak begini. Itu sebabnya kita open itu. Dan itu yang saya tuliskan di pabaran saya. Sehingga sebenarnya secara prinsip tidak ada yang tidak bisa diakomodasi. Kalau berminat. Kalau saya tahu ada belasan yang, kalau sekolah lagi saya males Pak. Kalau sudah males sekolah, ya sudah. Jangan jadi periset. Kalau saya begitu. You are not eligible to be a researcher. Sorry to say. Kalau mau jadi periset, harus S3. Teman-teman yang existing saja, saya lakukan percepatan kualifikasi. Yang sudah kandung masuk. Dan kalau tidak mau S3, you saya administrasikan. Karena tidak bisa lagi kita dengan pola seperti ini. Kita ini sudah ketinggalan terlalu jauh. 50 tahun Indonesia ini nggak bergerak risetnya dibandingkan Malaysia dan Thailand. Nggak usah bandingin sama yang tempat kalian ini. Dengan Malaysia dan Thailand. Sudah. Lewat kita. Karena apa? Karena kita tidak teguh memegang standar. Dan kita tidak teguh menciptakan budaya riset. Dan keragaman, saya pastikan, di BRIN itu memang hampir semua bidang ada. Tetapi yang perlu saya sampaikan di sini, poinnya bukan itu. Jadi yang mengerjakan riset nanti itu bukan BRIN doang. Bukan. Tadi saya sampaikan kan. Bukan BRIN jadi besar itu terus jadi bagus. Tidak. BRIN itu kita kumpulkan sumber dayanya supaya kita bisa menciptakan pusat-pusat riset banyak. Yang tadi, yang non-pemerintah. Baru pada saat itulah kita akan maju. Karena yang lain kan nggak sanggup. Nih, termasuk kampus. Jadi kita itu memfasilitasi kampus juga. Dan semua skema di BRIN, coba diklik. Semua terbuka untuk kampus secara terbuka dan kompetitif. Bahkan riset BRIN pun harus kompetisi untuk mengambil itu. Bukan dia dapat take it for granted or no. Jadi semua itu terbuka. Termasuk juga untuk industri. Jadi kita buka untuk semua pihak. Jadi teman kampus pun harus kompetisi dengan perisat industri kalau ada atau siapapun yang nggak ngerti. Pokoknya itu terbuka. Itu yang memastikan bahwa kita proses peer review itu berjalan. Dan kita basisnya adalah rekam jejak. Jadi bukan afirmasi. Tidak ada skema di BRIN yang afirmatif. Jadi skema afirmasi yang berbasis riset itu hanya ada di tempat Pak Nisam. Di Dikti. Di Kemp Dikut Ristek. Di Mas Nadiem. Jadi saya sudah serahkan dana POPTN untuk riset hampir 1,5 triliun itu di sana. Di Mas Nadiem. Karena itu untuk afirmasi. Supaya kampus yang kecil-kecil juga bisa dapat jatah untuk riset. Tapi skema yang ada di BRIN semuanya itu harus kompetisi murni berbasis rekam jejak. Jadi kalau belum punya rekam jejak, ya harus ciptakan rekam jejak. Dan kita ada skema untuk itu. Misalnya bisa ada visiting profesorship. Karena itu sebenarnya skema afirmasi dalam tanda petik. Supaya grup riset kita itu kuat. Jadi kita bisa ngundang profesor dari luar untuk stay. Bahkan bareng postdoc. Postdoc kita itu juga bisa untuk orang luar. Untuk WNA juga. Supaya grup riset kita itu segera naik kelas. Itu tujuan kita. Dan itu semua bisa kita lakukan. Karena kita menggabungkan sumber daya. Kalau semua masih tetap dulu perintilan begitu. Kita enggak jelas juga mereka melakukan apa. Sorry to say. Lipi saja dulu saya enggak sanggup melakukan itu. Untuk mendorong ekosistem itu. Enggak mungkin. Setelah kita gabung sekarang, kita langsung bisa mengeluarkan skema-skema itu. Dulu kan enggak pernah ada postdoc di Indonesia. Kalian kan pasti malu kalau ditanya. Bisa enggak saya postdoc di Indonesia. Ada enggak yang gitu. Garok-garok balik. Kalau sekarang itu ribuan. Saya buka ribuan. Itu yang akan memastikan bahwa ekosistem itu bisa lebih baik. Fasilitasi itu memang ada. Meskipun memang yang melakukan itu hanya satu. Tidak sembilan seperti di dalam UKRI itu. Tidak sembilan. Kalau UKRI itu memang funding agency semua. Saya tahu persis. Karena proses itu saya ikut dulu. Sempat ikut. Dan saya sampaikan kalau yang di Jerman itu sebenarnya mereka memimpikan integrasi juga. Tapi enggak pernah berhasil. Karena biasalah banyak politik juga. Jadi saya sampaikan saja. Itu akan saya pengalaman. Minimal menang umur. Yang Jepang pun sama. Jepang sama. Jepang juga baru diubah tahun 2000-an. Tetapi memang kita tidak mencontoh salah satu. Karena apa? Karena kita punya problem yang berbeda. Problem kita itu sekali lagi adalah critical mass yang terlalu rendah. Critical mass sumber dayanya. Dan critical mass aktivitasnya. Kalaupun UGM bisa beli alat. Yang pakai itu paling cuma 15 hari dalam setahun. Karena yang riset baru sedikit. Jadi rugi juga. Sudah gitu enggak sanggup lagi memelihara dan mengoperasionalkan secara kesenambungan misalnya. Itu sebabnya mudah. Kita saja yang sediakan untuk semuanya. Kita open. Itu sehingga utilisasi tinggi meskipun mungkin harus ngantri. Ya enggak apa-apa. Kalau ngantrinya kepanjangan saya tambahin alatnya. Dan kita sanggup melakukan itu karena apa? Sekali lagi karena sudah dikumpulin. Itu seteknikal itu. Jadi kalau dibawa ke ranah yang filosofis yang memang jadi rumit. Kita ada kalanya harus berpikir rumit. Tapi harus lebih sering berpikir teknis. Karena problem itu ada di teknis. Ada di detail. The devil is always in the details. Jadi seperti itu. Jadi itu yang saya juga ingin. Saya baru lihat itu ada almi. Saya tahu hampir separuh orang almi yang kenal saya. Kalau mau ngasih begitu bisa langsung WA ke saya. Ngapain dirilah serilis. Nggak ada yang merespon. Tersangkanya ada di sini. Kalau perlu ketemu saya juga boleh. Sebaru teman kalian itu kan punya nomor WA saya pasti. Dan saya kan selalu respon dengan cepat. Jadi kurang lebih seperti itu. Saya tidak bisa pakai istilah yang rumit-rumit. Karena saya bukan orang yang rumit. Saya orang yang solution-oriented. Problemnya apa? Bagaimana kita menyelesaikan solusi itu. Nanti tentu masih banyak kekurangan. Sambil jalan kita lakukan adjustment dan improvement. Itu selalu pasti. Kalau enggak kita tetap begini. Maaf, memang kalau untuk ilmu sosial humaniora itu mungkin memang enggak ada kaitannya. Mungkin enggak begitu terasa problem riset inovasi kita. Tapi kalau non-sosial humaniora itu semua orang pasti tahu problemnya. Apa yang saya sampaikan itu. Tapi kita ada sosial humaniora. Paling tidak kita dampak organisasi risetnya yang akan kita lansir bulan ini insya Allah. Mungkin demikian ya, Mbak Amira. Semoga bisa memberikan sedikit tambahan informasi. Terima kasih banyak Pak Handoko. Tadi sudah ada klarifikasi ya terkait bahwa BIN ini bukan birokratisasi, tapi malah dibirokratisasi. Kalau tidak bagaimana kita bisa mengetrack talenta-talenta. Apalagi dari diaspora dan juga tadi terkait keragaman itu juga dihasilitasi dengan tadi ingin dibentuknya banyaknya lagi pusat-pusat penelitian yang tadi tidak government-based. Tapi justru malah mengundang dari swasta. Tapi mungkin satu concern. Ya, non-government-based ya. Tapi ada satu yang mungkin concern yang juga masih mungkin dimiliki dari beberapa pihak ya terkait dari independensi nih. Mungkin ada beberapa pertanyaan juga yang merasa apakah dengan tadi perkembangan dari perpres dan juga pembentukan BRIN, bagaimana menjamin juga tadi independensi dari riset gitu. Apalagi ada beberapa yang dibangkanyakan bagaimana sih tolak ukur sekarang ada penelitian dianggap berbasis Pancasila atau Pancasila. Mungkin ada beberapa yang concern bahwa subjektifitas itu bisa jadi dibuat untuk tadi ya melimit gitu ya beberapa riset yang mungkin dianggap tidak sesuai dengan politis gitu. Mungkin itu hal penting yang bisa diklarifikasi oleh Bapak juga. Saya sampaikan ya, yang penting apa saya kasih tahu nih ya mungkin kalau belum tahu ya. Dalam sejarah tidak ada ceritanya kreativitas manusia itu bisa dibatasi. Dalam sejarah, kenapa at the end of the day riset itu selalu independen. Independennya riset itu tergantung kalian semua, tergantung kita, tergantung saya, tergantung pelakunya. Itu salah satu bentuk riset integriti. Jadi bukan karena, dan tidak bisa, mohon saya saja orang Libi suka ngeritik kompetahkan, sebab saya kepala Libi. No problem. Asal you bisa tanggung jawab. Tidak problem. Sekarangpun kan banyak yang ngeritik juga. Tidak ada problem. Seperti itu. Karena kebebasan akademis itu sudah bagian jenerik dari riset. Dan tidak ada mekanisme yang bisa melimit mereka. Itu tidak ada. Dan saya tidak pernah bisa melihat itu. Itu tidak mungkin. Meskipun ini lembaga pemerintah, lembaga birokrat. Sebenarnya kalau bicara istilahnya Mas Erlambang tadi, karena duitnya dari pemerintah. Kalau mau duitnya doang, terus tidak mau itu, ya level juga. Tidak bisa. Sampai level tertentu kan kita harus, bukan level tertentu ya, kita harus comply dengan pemerintah. Aturan pemerintah, maksudnya. Aturan keuangannya. Tapi bukan terkait dengan ID-nya. Tidak ada hubungannya. Kalau terkait dengan aturan keuangan, di semua negara sama. Meskipun Max Planck itu dapat duitnya, dia sebagai yayasan. Tapi tetap saja itu uang pemerintah. Dan dia kena audit. Saya tahu persis itu. Karena saya pernah jadi manajemen di situ. Kena audit. Remuk kita kena audit. Tidak bisa seenaknya ngasih honor. Tidak bisa. Itu semua sama. Standar akuntansi negara itu sama. Di semua dunia. Dan kita harus bersyukur bahwa Indonesia sudah juga di level itu. Jadi, dan itu yang akan memastikan bahwa kita mengerjakan segala sesuatunya itu berbasis fairness. Coba bayangkan kalau saya sebagai boss kemudian saya ngasih honor seenaknya. Mas Erlambang saya kasih 10 juta, nanti Mas Andir saya kasih 5 juta. Apa yang terjadi? Saya enggak tahu loh ya, di EGMAN itu pada ngasih berapa-berapa juta. Bahkan. Padahal mereka minta uang ke saya. Dan saya harus tanggung jawab untuk waktu. Itu tidak benar. Dan tidak patut dibenarkan. Tidak boleh diteruskan. Seperti itu. Itu hal yang sangat basic. Itu bagian dari integritas seorang perisad. Kan enggak boleh bohong kan? Itu boleh salah, minta maaf, enggak apa-apa. Tapi kalau bohong, enggak boleh. Dan saya kok persis kalau yang pohon uang, laporannya semuanya. Makanya kalau ada yang berat, oh itu orang enggak ngerti saja, saya malum. Dibawanya kerana yang kelihatannya bagus. Padahal kan sebenarnya ini cuma masalah teknisnya sebenarnya. Tata kelola. Dan saya pastikan EGMAN jauh lebih kuat setelah masuk. Setelah kita lembagakan. Karena kita melembagakan EGMAN. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti itu. Dan saya pengen undang semuanya kalau sudah S3 ya. Untuk daftar kebit. Bisa double affiliation kok. Masih postdoc-postdoc, masih kontrak kerja, boleh. Mana ada lembaga pemerintah yang memulihkan begitu? Enggak ada. Bahkan di Inggris sekalipun. Terima kasih Pak Andok. Kerja di Diamond, terus kalian ngambil postdoc di BRIN itu, boleh. Itu pasti dipecat. Misalnya ya. Dan kalau di BRIN kita fleksibel time, fleksibel space. Kurang apa lagi. Terima kasih banyak Pak Andok. Suka tadi klarifikasinya. Dan mungkin tadi untuk penjelasan-penjelasan yang sifatnya lebih teknis, baik terkait transisi, dan perluburan. Nanti boleh ditanyakan. Dan juga untuk tadi ya, manajemen talenta dan yang mungkin lebih teknis juga terhadap karir planning nih bagi teman-teman di sini. Nanti kalau ada dokumen-dokumennya akan kami sampaikan ke teman-teman calon peneliti dan calon lulusan S3 di sini ya Pak. Oke. mungkin karena waktunya sendiri sudah lewat 20 menit sebelum ditutup, saya mau mengundang lagi Mas Erlambang nih. Mungkin pasti ada Pak Erlambang, ada beberapa mungkin tanggapan ya tadi dari klarifikasi Pak Andokwo dan nanti juga saya mau mengundang Pak Suria juga ya untuk memberikan tanggapan sekaligus penutupan sebelum kita wrap up sesi hari ini. Silahkan Pak Erlambang. Kalau ada beberapa yang boleh tanggapi. Ya, makasih Mbak Amira Kaca. Makasih Pak Andokwo. Saya kira memang benar Pak Andokwo beberapa kali memang sering kita berkomunikasi langsung ya. Saya hadir di perjumpaan terakhir itu berdiskusi untuk saling mencoba memahami situasi dan agenda yang benar-benar diperlukan gitu ya. Nah, satu hal yang barangkali perlu juga argumen Pak Andokwo betul memang dalam soal kebebasan akademik itu tidak seenaknya sendiri. Memang ada batasannya. Dan itu pun juga ditegaskan di dalam apa namanya prinsip-prinsip tentang kebebasan akademik termasuk di dalam journal komennya termasuk juga di dalam standar norma dan pengaturan Komnas HAM yang terbaru tahun 2021. Memang prinsipnya adalah derogable rights. Hak atau kebebasan yang memang bisa dibatasi. Tidak sebebas-bebasnya. Nah, masalahnya adalah bagaimana mengukur atau standar untuk memastikan bahwa kebebasan akademik itu tidak terkurangi atau tergerus. Nah, ini yang saya kira memang ada hal yang membedakan antara kebebasan satu dengan kebebasan yang lain. Terutama ketika bicara soal kebebasan akademik. Salah satu pilarnya adalah otonomi institusi akademik. Nah, selama ini kan jadi pertanyaan. Selama ini Ekman mengikuti regulasi. Tata kelola riset mungkin termasuk anggaran ya. Kalau misalnya itu harus mengikuti itu termasuk komisi etik atau standar etik research yang cukup terstandar misalnya mengapa solusinya harus dileburkan? Nah, itu pertanyaan sederhana ya. Bukankah kalau memang itu bukan birokratisasi konsekuensi yang terjadi setelah keleburan kan besar. Buktinya personilnya itu kan juga banyak yang menjadi tidak lagi bertahan di institusi itu. Kemudian kalau dibilang tadi solusi honorer menjadi alih daya. Saya ingin memberi caratan kaki saja. Honorer tentu bukan apa namanya bukan impian banyak warga Indonesia. Semua ingin hidup sejahtera sebagaimana pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar pekerjaan dan penghidupan yang layak. Honorer tentu tidak tepat karena tidak menjamin. Alih daya juga sama. Alih daya atau outsourcing itu kan dikenal modern slavery, perbudakan modern dalam kerangka labor market flexibility, kerangka atau pendekatan neoliberal yang sebenarnya juga boleh dikata bermasalah. Kehidupannya sebenarnya sama. Kalau memang memastikan upaya yang harus dipikirkan adalah memaksimalkan kesejahteraan mereka dengan skema yang lebih berkeadilan. Karena modern slavery dalam alih daya itu juga ancaman buat siapapun. Karena prinsipnya kan higher and fire. Easily higher and fire. Gampang direkrut, gampang dipecat. Tergantung selera siapa yang berkuasa untuk menentukan masa depan mereka dalam bekerja di institusi itu. Nah, itu caratan kakinya. Saya ingin mengakhiri dengan caratan yang saya kira dari keilmuan hukum. Charles Samford dalam bukunya Disorder of Law yang kemudian juga dikembangkan oleh Almarhum Sacitora Harjo dari Universitas Diponegoro. Dia bilang bahwa problem hukum itu memang seringkali atau problem birokrasi dalam diskusi kita malam ini itu ketidakteraturan yang dibayangkan seperti Pak Andoko tadi. Ada problem keuangan yang mungkin khawatirnya tidak bisa dipertanggung jawabkan atau tidak dipertanggung jawabkan. Kemudian ada skenario atau skema peraturan undang-undangan yang diharapkan untuk mencipta ketertiban dan keteraturan. Tetapi menurut Almarhum Prof. Sacitora Harjo realitasnya yang muncul adalah ketidakteraturan. Yang dicapai atau yang diinginkan itu keteraturan tapi yang didapat ketidakteraturan. Kondisi yang disebabkan justru karena begitu banyak mengatur hal-hal yang seharusnya tidak tepat diatur di dalam perundang-undangan. Dalam hal ini saya ingin mengatakan bahwa ada prinsip-prinsip yang ditabrak. Seperti tadi saya bilang mengapa Komnas HAM tidak tepat researchernya itu diintegrasikan dalam BRIN. Karena undang-undangnya menyebut khusus. Nah undang-undangan levelnya lebih tinggi daripada profesnya BRIN. Nah bagaimana itu bisa terjadi mereka kemudian bisa terintegrasikan. Itu dan saya kira tantangan dosen di Indonesia itu adalah menjadi dosen. Jadi lapisan masalah strukturalnya luar biasa. Kalau boleh sedikit saya respon boleh. Jadi kalau ini masa Ekman dilembatakan kenapa harus dilembatakan? Justru itu tadi yang disampaikan Mas Darlambang karena tidak ada kepasian hukum untuk risetnya. Untuk risetnya yang tadi saya sampaikan dia terpaksa diperlakukan seperti tenaga administrasi. Karena dia unit proyek. 30 tahun itu terjadi seperti itu. Apalagi ini riset PNS apalagi honorernya lebih tidak ada kepasian hukum lagi. Karena sebenarnya dia tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat honorer. Jadi jangan keliru. Karena dia pakai uang negara. Kalau pakai uang negara harus ikut aturan hukum positifnya. Saya paham yang disampaikan Mas Darlambang. Kalau mau begitu tolong diubah hukum positifnya. Kalau hukum positifnya begitu kita tidak bisa melawan masuk penjara. Kalau saya tidak boleh bayar bagaimana? Tidak bisa bayar. Saya harus bayar. Tidak bisa. Itu hanya karena tidak ketahuan saja. 30 tahun. Kebetulan tidak kena sampling. Di sini saya sampaikan saja. Saya kasihan. Kalau kena sampling tuntutan ganti rugi. Jadi mumpung belum itu ini kita lembagakan. Dan memang itu keinginan Echman dari awal juga supaya dilembagakan. Tetapi memang mereka waktu itu inginnya jadi es uang satu. Itu yang tidak disetujui. Jadi kita lembagakan sebagai pusat riset biologi molekuler Echman. Tapi yang penting sudah dilembagakan. Jadi yang kalau dari saya simple kita akan pelaksana peraturan perundangan sebagai manajemen. Kalau memang hukumnya tidak bagus hukumnya tolong diubah. Habis itu kita akan ikuti. Seperti itu. Kemudian kalau itu sebabnya kalau untuk riset Echman itu sebenarnya tidak kita alih dayakan. Tapi dengan skema yang ada itu. Tapi memang tidak semua mau ikut. Karena sesujurnya saja. Karena tidak saya boleh terima honor di luar yang sudah ditetapkan. Sebenarnya problemnya cuma itu. Makanya yang mereka sebut sebagai birokratisasi. Karena tidak bisa melolah honor sendiri. Di sini saya sampaikan saja. Tapi itu tidak benar. Karena hukum positifnya tidak membolehkan. Itu saja. Simple. Saya tidak punya kemampuan berpikir ala hukum. Kalau hukum positifnya boleh, saya bolehkan. Tolong diubah. Kalau saya saya mengubah. Tapi akan perlu proses. Makanya saya bikin. Sekarang saya bikin semua bisa flexible time, flexible space. Bahkan sebelum pandemi. Yang punya kontrak postdoc untuk anak diaspora boleh. Kalau hukum positifnya dulu tidak boleh. Sampai tiga tahun lalu tidak boleh. Itu saya berjuang untuk mengubah itu. Itu tidak mudah. Tapi saya berjuang untuk mengubah itu. Sekarang dulu tidak bisa kita punya postdoc. Bikin program postdoc tidak bisa. Sekarang kan boleh. saya bisa membayar postdoc kita itu 15 juta sebulan. Saya sampaikan informasinya. Dan itu resmi. Dari Menteri Keuangan. Dulu tidak boleh. Sampai tahun 2020 tidak boleh. Itu saya yang minta. Saya mengajukan khusus. Untuk visiting profesor kita bayar 25 juta sebulan. Itu dulu tidak boleh. Kalau hukum positifnya tidak boleh, jangan dilakukan. Tapi saya berusaha keras untuk mengubahnya. Kalau sudah diubah, boleh, saya lakukan. Itu kan basic. Basic rule. Itu bukan masalah sebaiknya ini, sebaiknya begitu. Kalau selama dalam koridor regulasi, kita bisa berbicara sebaiknya begini, sebaiknya begitu. tetapi kalau regulasinya, hukum positifnya tidak ada payungnya, jangan dilakukan. Itu melanggar hukum. Kan semua pasti tahu itu. Seperti itu. Jadi makanya kalau mau ngasih-masukan, kasih. Nanti saya coba rancang. Bisa enggak saya usulkan, saya bisa enggak membuat justifikasi. Kalau masih ada skema yang kira-kira menggairahkan, memotivasi Bapak-Ibu, teman-teman sekalian. Saya akan perjuangkan. Dulu 2005 PNS itu, pendaftaran PNS itu kan main soko-sokoan sebelum 2005. Tapi 2005 saya bikin online itu. Itu saya yang bikin. Pertama online di negara kita. Tadinya enggak boleh itu online. Saya bikin supaya boleh. Meskipun saya bukan orang kum. Karena saya merasa di mana saya bisa menerima anak-anak terbaik kalau modelnya seperti itu. Jadi hukum positif kita ubah dulu. Ya mau enggak memang harus begitu. Harus sabar. Nah ini saya minta kalau memang ada masukan yang konkret akan saya lakukan. Apapun akan saya lakukan. Kalau merasa postdoc 15 juta kurang minta 20 saya akan lakukan. Saya akan naikkan. Itu tapi saya tidak akan melakukan 15 juta kalau saya cari-cari sendiri saya tambahin 5 juta itu melanggar hukum itu jadi korupsi nanti. Kira-kira begitu. Menurut saya itu rule yang sangat simple. Yang semua harus paham itu enggak perlu jadi ahli hukum untuk memahami. Dan menurut saya kita harus berpikir simple kalau untuk masalah simple. Kalau berpikir rumit nanti kita malah mengada-ngada. Itu Mbak Amira sudah malam. Di Jepang tambah malam lagi. Sebelum kita benar-benar tutup saya kasih kesempatan ke Pak Surya mungkin untuk tanggapan singkat terakhir sebelum kita wrap up sebenarnya benar. Terima kasih. Alhamdulillah setelah mendengar penjelasan dari Pak Laksana saya menjadi terang terang benderang terhadap sebetulnya Brin ini mau dibawa kemana sebetulnya. Karena ketika sebelumnya memang betul seperti yang Pak Laksana beritakan bahwa beberapa lembaga di Inggris itu memang berintegrasi dan sebelum Brin itu dibuat integrasi tersebut which is UKRI itu termasuk yang besar di dunia. Namun demikian kalau misalnya saya boleh share screen little bit gitu ya bahwa walaupun terintegritas banyak pundi-pundi lain di sini yang juga ada misalnya dari pemerintah itu dari Kementerian Pertahanan dari Kementerian Dalam Negeri dan sebagainya jadi sebetulnya tidak semuanya itu ada di Brin begitu dan sebelum pemakarannya Pak Pak L.T. Handoko itu saya jadi kalau kita mau melihat apa namanya mau melihat sistem inovasi di Inggris itu sama juga seperti kayak kalau orang main judi itu alat judinya itu banyak ada blackjack ada roulette ada macam-macam tapi bukan hanya itu kasinonya juga banyak kasinonya juga banyak Indonesia waktu waktu dulu kita ada satu kasino yang besar yang adalah pemerintah dan dia mempunyai banyak alat judinya pikiran saya di awal bahwa ini semua akan jadi satu kasino dan alat judinya cuma satu ternyata tampaknya Pak L.T. Handoko ini ingin membenahi yang satu kasino ini dengan alat judi yang ini yang lain seperti yang dari bisnis yang dari pendidikan yang dari foreign funding yang dari yayasan dan sebagainya memang saat ini belum terlihat tapi saya harap nanti kedepannya saya tidak tahu apakah bakal ada menristek atau memang nanti BRIN itu menjadi menristek itu sendiri akan juga terlibat dalam pengembangan institusi-institusi riset dan pengembangan di industri di pendidikan tinggi di yayasan dan juga apa namanya funding dari luar negeri kalau misalnya kita mau membandingkan semua sistem di dunia walaupun apa namanya yang ada saat ini gitu ya walaupun banyak yang argue bahwa apakah ini sistem sentralisasi desentralisasi dan sebagainya pada dasarnya semuanya sistemnya desentralisasi misalnya ini sistem inovasi di Inggris alat judinya banyak kasinonya juga banyak sistem di Eropa pun mungkin di Jepang seperti saya bilang kasinonya juga banyak sedangkan salah satu kasino itu which is research council itu memang agak lebih terpusat ya dengan ada Max Flank di Jerman Fraunhofer di Perancis ada CNRS dan sebagainya di Cina yang katanya itu apa sih namanya sentralisasi kalau kita lihat ke dalam bisnis itu juga merupakan suatu ini tersendiri begitu saya harap walaupun tidak sama Indonesia itu nanti kedepannya tidak sama dengan sistem yang ada di Uni Soviet sebelum pecah menjadi Rusia di mana sistem itu tidak jalan yaitu kasinonya cuma satu which is government kemudian alat judinya juga terbatas begitu karena apa karena gak tahu ini ini filosofi seperti yang ini saya tidak terlalu percaya dengan campur tangan banyak pemerintah terhadap pengaturan arah riset daripada daripada penelitinya sebisa mungkin pemerintah turut campur bila memang penelitinya tidak mau ke situ sedangkan riset itu penting seperti misalnya green technology ketika zaman dulu atau riset mengenai produksi senjata dan sebagainya dimana mungkin di negara berkembang swasta tidak mau masuk atau pemerintah akan masuk bila misalnya iklim riset itu overheating sehingga perlu diberi peraturan dan sebagainya selebihnya biasanya pemerintah itu ini apa namanya cuman anggapan dari sini rata-rata orang Eropa dan sebagainya di Amerika mungkin pemerintah itu cenderung sorry to say cerimah pemerintah itu cenderung tidak efisien atau dengan kata lain korup dalam melakukan bisnis tata kelola dan yang paling sebaiknya adalah dilakukan oleh pasar bila pasarnya tidak bisa atau tidak mau ya silahkan aja ke pasar saya lihat di sini bahwa nampaknya yang kita lihat dari luar dari kacamata luar Pak Handoko ini ingin membenahi salah satu kasinonya ini yaitu research councilnya ini saya angkat topi dan sebagainya namun demikian saya juga ingin melihat nanti ke depannya mungkin sebagai menristek atau kepala kepala BRIN ini Pak Handoko mempunyai program untuk bagaimana menumbuhkan kasino-kasino yang lain seperti bisnis pendidikan tinggi foreign untuk supaya membuat sistem kita lebih diversified begitu aja terima kasih terima kasih Pak Suria tadi ilustrasinya ini sangat membuat gampang sekali untuk mengerti boleh saya respon sikit ya Pak sekalian closing statement juga kali ya Pak atau pesan-pesan juga ke teman-teman di sini yang mau berkarya sebagai peneliti ya terima kasih Pak Suria jadi saya setuju sekali jadi bahwa kita tidak boleh jadi kasino sendirian gitu ya kalaupun sekarang kelihatannya sendirian itu ya apa boleh buat gak ada pilihan lain sebenarnya gitu karena kalau enggak kita gak bisa memulai karena gak ada sumber dayanya gitu ya semua terlalu kecil gak bisa terus nunggu siapa yang mau jalan duluan gak bisa juga gitu dan sejujurnya 74 entitas itu tidak begitu performa dulunya ya kita harus harus jujur kan kita gak boleh bohong ya boleh salah gak boleh bohong jadi ya kita harus memperbaiki itu ya kalau kita udah hebat kan kita gak kalah sama Malaysia jadi kalau kita bener ya nah tetapi memang kita gak boleh top down saya setuju sekali itu gak boleh terlalu top down itu sebabnya yang selalu saya sampaikan itu mengapa kalau kita fokus ke fasilitasi ya kan jadi kalaupun nanti pada akhirnya ya riset yang kita masukin itu adalah riset yang memang tidak bisa dimasuki swasta misalnya untuk satelit dan sebagainya yang seperti itu kita harapannya sih seperti itu ya jadi di luar itu saya berharap itu bisa ke kampus dan ke industri atau apa lembaga riset swasta ya gitu jadi nah untuk untuk memunculkan itulah sekarang kita ini harus bikin banyak fasilitasi yang tadi sempat saya singgung sedikit-sedikit itu ya yang di paparan saya itu jadi dan memang disini perlu saya karena tadi yang tanya juga ya sebenarnya belum saya jawab jadi camp di camp di boot riset mas nabim itu ngurusi riset yang hanya di kampus gitu ya memang disitu nomor 1 risetnya itu sudah terlanjur aja gitu ya tapi kan itu hanya satu direktorat ya di bapak di bapak nisam gitu sedangkan policy jadi sebenarnya green itu ya kayak camp riset dulu tapi ditambah executing agency gitu ya nah waktu itu memang banyak debat mengapa kita apa policy maker dan executing agency jadi satu itu karena sebenarnya riset itu sifat karakternya itu unregulatif tidak banyak regulasi riset itu riset itu kan apa apa namanya diregulasi oleh komunitas gitu jadi tidak akan banyak dan kita tidak akan banyak bikin regulasi tidak mungkin juga karena tidak banyak yang memang perlu diatur tidak ada gitu ya kalaupun mau mengatur itu harus pakai instrumen instrumennya itu adalah instrumen insentif disinsentif atau instrumen fasilitasi tadi gitu ya itu yang akan bisa mengatur gitu ya kalau kita cuman bikin aturan harus gini harus gitu itu gak akan banyak penolong tidak akan banyak dan memang tidak banyak hal yang bisa diatur di riset itu memang karena gak perlu diatur gitu ya di sebagian besar kasus gitu jadi apa saya setuju sekali dengan yang disampaikan tadi salah satu juga jadi selain dengan fasilitasi itu kita ingin membentuk pusat-pusat riset di kampus di swasta dan di industri juga karena itu open untuk industri gitu kita juga ini mungkin karena semua di luar negeri kan sebagian besar kita itu akan membuat match funding match funding jadi apa saya saya sedang nego nih dengan berbagai funding agency baik NRF yang di US NRF-nya Singapur Newton Fund gitu untuk match funding jadi saya satu rupiah atau saya satu rupiah situ dua rupiah tapi obyek risetnya yang ada di Indonesia misalnya gitu ya sekali lagi risetnya harus di Indonesia bukan di luar gitu karena itu yang bisa membuat teman-teman kita punya kesempatan akses mematangkan diri melalui proses learning by doing nah selain match funding riset riset ya kan kita juga riset grant maksud saya juga match funding biasiswa gitu jadi saya akan ajak AusE TAD ya Cipening Newfic gitu ya apa Mumbu Show misalnya ya untuk match funding jadi kita kita apa kita biayai S3 by riset dua tahun di Indonesia misalnya tapi satu tahun di negara mereka dengan biasiswa mereka misalnya ya nah harapan kita itu bisa membuat iklim riset di Indonesia itu makin kuat karena iklim riset itu kuat kalau banyak mahasiswa pasca sasdana terutama S3 gitu tetapi mereka tetap bisa punya global perspektif karena setidaknya setahun keluar gitu ya nah itu yang beberapa yang bisa saya sampaikan ya disini dan itu nanti harapan saya itu akan kita lepas ke swasta gitu ya jadi misalnya nih match fundingnya kalau sudah jalan kemudian ada funding dari swasta sebenarnya kita tuh ada beberapa swasta yang potensial ya punya funding nah itu nanti saya bisa alihkan ke swasta itu nah disitu akan muncul funding-funding agency meskipun mungkin masih kecil ya yang non-pemerintah gitu jadi seperti itu jadi pola kita memang harus seperti itu kita harus mulai masuk dulu karena masuk di awal itu yang high risk jadi pemerintah itu kan harus masuk di sesuatu yang high cost high risk tapi kalau sudah jalan kita akan lepas gitu ya misalnya karena sebenarnya swasta kita juga kalau sudah ketahuan ada ininya ada gregetnya ya pasti mereka mau masuk jadi itu mungkin info dari saya dan sekali lagi dapatkan saya membuka dan mengundang Pak Amirah dan teman-teman kawan-kawan di sini dan Tugas saya tadi lupa ya ada Pak Tugas dan Pak Adikbud juga itu mohon bisa disounding jadi teman-teman jangan khawatir kalau sudah sekolah di luar negeri sudah S3 dulu kan tidak ada tempat kan mau kerja di mana gitu ya kan bingung kalau sekarang minimal saya bisa pastikan ada tempat di mana kalian bisa masuk apakah kalau mau langsung pulang bisa lewat jadi postdoc kita dulu kalau mau langsung apa itu pas waktunya pas bisa ke ASN mau PMS maupun P3K misalnya gitu dan misalnya seperti Pak Surya kalau mau visiting profesor juga boleh tentu ya sangat welcome jadi senang sekali kalau ada yang berkenan jadi visiting profesor jadi khusus yang visiting profesor karena untuk menarik mereka saya tambahin biasanya kita tambahin jadi untuk visiting profesor yang makin 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 bagus orangnya biasanya kita tambahin bisa sampai 5 postdoc jadi kita beri dia bisa hire 5 postdoc gitu jadi kalau ada satu grup riset ketambahan 6 orang asing yang sudah major risetnya saya yakin itu langsung naik gitu grup riset itu akan terkatrol gitu ya mungkin sorry menambahkan mungkin idenya pemerintah Cina bisa ditiru itu Pak seribu apa sih namanya seribu seribu orang profesor untuk bekerja di Cina gitu persis persis tetapi ya sejujurnya Mas Surya saya belum bisa apa membanjar setinggi mereka ya gitu makanya karena apa karena kita kan sekarang asumsinya ya makanya itu ini tadi karena saya kan harus bertahap saya harus menunjukkan dulu bahwa ini cukup proven ya gitu baru saya bisa minta dinaikin gitu loh supaya hukum positifnya berubah ya setidaknya saya sampaikan selalu ke teman-teman saya itu kolega saya ya itu ya paling gak yuk musim panas lah kesini tiga bulan gitu sambil sembur-sembur tiap hari gitu sunbatting ya di Indonesia kan enak gitu jadi toh tetap dapat gaji kan dari tempat kamu saya tambahin 25 juta lah termasuk apartemen jadi oh ya akomodasi kita beri ya jadi mereka tidak tidak keluar ruang akomodasi gitu ya gitu terus bisa bawa kamu bisa hire tambahan postdoc gitu kan kan di luar negeri itu juga susah kan posisi postdoc banyak yang apa namanya keleleran lah anak-anak lulusan S3 itu daripada keleleran mending setahun-dua tahun di Indonesia jadi postdoc kan ya mending lah gitu kira-kira sih begitu jadi dengan itu saya harapannya nanti kayak seribu profesor yang ke China tapi ya itu bertahap bukan hanya profesornya tapi laboratorium yang profesornya itu buat di negara tersebut dibuat sama persis di China iya tapi belum bisa ke situ tapi kira-kira ya mindset-nya seperti itu karena intinya kita harus mengangkat apa ini kualitas ya dan kompetensi khususnya ya grup-grup riset kita di Indonesia tapi yang saya pastikan ya tidak buruk minimal kalau dengan Malaysia kalau di print saya yakin tidak buruk tidak lebih buruk minimal kan kita bisa ngasih permanent position di Malaysia kan bisanya kontrak jadi saya tidak muluk-muluk tapi silakan saya ajak bergabung tapi kalau kalian bisa survive di luar negeri saya sarankan di luar negeri dulu tapi tolong ajaklah kita untuk kolaborasi teman-teman kita kalau dari saya itu Mbak Amirah kirim aja WA ke saya kalau seperti Mas Surya yang sudah sudah ini sudah survive itu bagus tapi tolonglah ajak kolaborasi tapi kalau yang pengen balik saya welcome kita siapkan terima kasih banyak Pak Handoko terima kasih dan karifikasinya jadi memang sesekali ya saya mau merangkum karena tadi banyak sekali topik-topik yang coba kita bahas semua di 3 jam ini 2 jam yang akhirnya menjadi 3 jam tadi yang pertama tentunya ada klarifikasi terkait current affairs ya terhadap tadi carut-marut pemberitaan terkait peleburan lembaga ke BRIN tapi kita juga tadi mendapatkan kejelasan juga ya terkait sebenarnya motivasi BRIN motivasi peruburan ini terkait isu terkait critical mass di riset di Indonesia dan mimpi-mimpi ke depannya jadi semoga kita semua di komunitas akademik di sini baik yang tergabung di PPI maupun yang di Indonesia maupun yang di seluruh dunia kita bisa terus mengawal mengawal transisi ini dan juga mendukung tentunya mimpi BRIN tadi untuk mencapai perbaikan ekosistem riset agar yang mendukung juga untuk pembangunan nasional kita tadi salah satu mimpinya itu yang 1,000 talent seperti di Tiongkok meskipun kita belum sampai di sana tapi itu jadi saya yakin juga mimpi kita bersama di sini mungkin dari saya sekian dari sebagai moderator sekali lagi terima kasih banyak ya Pak Lando ke atas waktunya teman-teman dari seluruh dunia yang sudah ikutan yang di Indonesia juga makanya sekarang sudah jam pukul hampir tengah malam yang di Jepang sudah dini hari tetap kita semua tetap semangat dan benar-benar semoga ini menjadi sangat bermanfaat dan menjadi awal positif bagi kita semua di awal tahun positif tapi bukan positif COVID kebetulan saya lagi positif COVID yang lain tolong jangan untuk itu saya kembalikan lagi kepada MC kita Mbak Nadia untuk foto bersama mungkin sudah berkurang pesertanya tapi tentu kita masih bisa foto bersama dan juga untuk menutup acara hari ini sekali lagi terima kasih semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sore dan selamat malam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak kepada Mbak Amira Kaca yang telah menjadi moderator di diskusi yang luar biasa ini ngaret sekali tapi memang karena diskusinya ini menarik ya saya Nadia Atmaji akan memandu kita akan berfoto bersama kepada seluruh peserta diharapkan untuk bisa menyalakan kameranya kita abadikan momen bersama-sama ini ramai sekali tadi sebenarnya sampai lebih dari 250 juga cuman sudah berkurang ya maklum karena memang di Indonesia juga sudah malam sudah tengah malam gitu di Jepang juga sudah demi hari jadi yang ada aja di sini yuk kita nyalakan kameranya masih ditunggu kepada teman-teman dan nantinya dari tim operator akan melakukan foto karena ini ada sekitar 6 slide diharapkan untuk bersabar terlebih dahulu menahan senyum termantapnya di diskusi ini ya sudah nyala semuanya ada yang belum juga tapi gak apa-apa kita mulai aja fotonya ya dari slide pertama bisa nyalakan kamera dan tersenyum Mas Miftah bisa diaba-aba untuk foto bersamanya 3 2 1 cheese pertama ya sekarang yang ke 2 3 2 1 cheese sudah yang ketiga kayaknya kameranya gak dinyalain oh ya oke baik di capture-capture aja baik saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada tim dari media ini ada beberapa media di sini yang sudah hadir meliput acara diskusi kali ini nanti kita tunggu beritanya seperti apa ya beberapa jam lagi baik tidak terasa sudah 3 jam kita berdiskusi di sini semoga ada hasil yang bermanfaat bisa kita ambil dari diskusi ini sangat produktif sangat bermanfaat pastinya dan semoga juga pada para peneliti ke depannya bisa mempunyai nasib yang lebih baik juga dan bisa mendapatkan penghargaan yang seharusnya dan pada akhirnya memproduksi sebuah penelitian yang bisa bermanfaat untuk Indonesia tentunya baik saya Nadia Atmaji mewakili PPI UK sebagai penyelenggara acara kali ini mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang ada di sini boleh kita kasih reaksi tepuk tangan yuk untuk seluruh pembicara dan juga para penanggap dari PPI ada dari PPI Jepang Amerika dan juga dari Jerman terakhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga semua sehat selalu dan diberikan perlindungan oleh Tuhan yang maha kuasa di momen yang sama-sama kita lewati yang cukup berat ini terima kasih terima kasih semua sehat selalu Pak Andoko sehat selalu terima kasih terima kasih Pak Andoko terima kasih ya sama-sama terima kasih terima kasih terima kasih